Kian-kian, kata Zhuang Tai, wanita di Qinglian mengangguk ringan dan berkata, Kian-kian melakukan banyak hal, saya masih sangat lega. Dengan bantuan rahasianya, bahkan jika Dewa Pedang terkenal gagal, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke surga. T. Gagal, dibalik serangan ini, tidak hanya faksi pertempuran utama klan darah mayat hidup, tetapi juga sosok Tianan, tetapi mereka tersembunyi jauh, hanya untuk kenyamanan. Ada salah satu dari mereka, gadis itu tidak akan pernah memikirkannya. Kata Zhuang Tai, wanita di Qinglian bertanya, siapa? Sui Yao Senjun, ketika saya menerima berita tentang kian-kian, bahkan saya terkejut. Saya tidak percaya bahwa dia akan mengkhianati Sui Jue, kata Zhuang Tai. Wanita di Qinglian linglung sejenak, dan berkata, pengkhianatan Dewa Darah Bersinar, ini benar-benar memberi Dewa Pedang dan yang lainnya kesempatan untuk berhasil. Tidak, bagaimana ini mungkin, pasti ada rahasia besar di balik ini, periksa, periksa sampai akhir 10 generasi leluhur Dewa Darah Bersinar, dan semua pengalaman setelah kelahirannya disortir dan dianalisis satu per satu. Ya, Zhuang Tai A melangkah kembali dan berjalan keluar dari bingkai emas. Wanita di Qinglian berkata lagi, berbicara, apa gerakan Suanyi? Saya telah duduk di garis pertahanan langit berbintang dan belum pergi. Wanita yang memegang payung kertas minyak adalah suara lembut Cixia Feixiangu. Ini tidak normal. Bagi seorang pembunuh yang berperilaku begitu tenang, itu sering berarti dia akan membunuh. Membunuh para Dewa Dunia Neraka, aku tidak peduli. Tapi untuk saat ini, beberapa orang tidak bisa bergerak. Wanita di Qinglian berkata, ayo lakukan ini, bantu saya menyebarkan berita ke alam Buddha Surga Barat, dan undang lima Dewa dan Biksu untuk keluar dari gerbang. Saat malam tiba, langit berwarna-warni, dan Anda dapat melihat bintang terang dan nebula yang indah. Zhang Ruochen menatap langit berbintang dan melihat star soltrone Sueli meredup. Jelas, Dewa Roh Giok telah berhasil dan sepenuhnya membunuhnya. Ciao, seperti Perilingbo, datang dan berkata, maaf. Mengapa kamu tiba-tiba mengucapkan tiga kata ini? Zhang Ruochen membuka dunia Buddha dan menyelimuti sosoknya yang lembut. Kesejahteraan membaca perhatikan akun publik untuk membaca buku setiap hari untuk mendapatkan uang tunai dan koin. Ciao berkata, mungkin saya tidak tahan kalah, harus ada seseorang yang mengaku kalah terlebih dahulu. Zhang Ruochen tahu bahwa Ciao tidak tidak benar-benar tahu bahwa dia salah, hanya karena dia tidak ingin kehilangan dia, datang untuk meminta maaf. Sebenarnya, setelah pertengkaran itu, aku sudah meletakkannya. Kamu benar, aku benar-benar harus menghadapi hatiku. Karena aku meragukan Luo Yi, aku akan bertanya dengan jelas padanya saat aku melihatnya nanti. Organisasi pengukurannya adalah terlalu berbahaya, selalu menggantung di udara. Pedang di atas kepala kita, kata Zhang Ruochen. Ciao berkata, peradaban Tiancu telah mengambil dunia pedang. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah bertanya padamu, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Xing Huan Tian dan Bai Zhu Wang Cheng. Mengapa kamu tidak membawa mereka ke dunia pedang? Belum. Ketika saatnya tiba, Zhang Ruochen berkata, ratusan raja klan dicampur dengan ikan dan naga, dan ada lebih banyak atau lebih kekuatan dari surga dan neraka di belakang setiap klan. Sekarang memindahkan mereka ke dunia pedang akan meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Situasi saat ini sebenarnya menguntungkan. Itu cukup untuk memaksa semua pembudidaya yang tidak dapat diandalkan itu. Untuk melenyapkan klan yang tidak cukup kuat. Hanya klan yang telah bertahan dalam ujian hidup dan mati dan tetap tinggal, bisa dipercaya dan hanya bisa dipercaya. Memenuhi syarat untuk memasuki dunia pedang. Tidak punya jalan keluar lain. Dengan pertahanan Xing Huan Tian, ditambah Godes 12 Square memiliki kendali mutlak di sana, dan jika dunia neraka ingin menerobos dunia, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit. Qi Yao bertanya, berapa lama? Apakah diperlukan untuk pergi ke dunia Buddha Surga Barat? Zhang Ruochen mengarahkan pandangannya ke galaksi musim semi kuning, dan melihat lokasi 10 dunia bersayap dari darah mayat hidup. Kakek berinisiatif untuk mengatur tata letak, dan dia juga memanfaatkan keuntungan geografis keluarga, jadi tentu saja tidak akan ada bahaya. Tapi bagaimana jika terjadi kecelakaan? Darah keluarga Jue Darah memiliki wilayah yang sangat besar, menempati pegunungan 1 juta mil di dunia sayap suku langit darah. Ada banyak pembuluh darah suci bawah tanah, dan lebih banyak pembuluh darah ilahi mengalir melaluinya. Dari luar ke dalam, pegunungan itu tenang. Namun, berdiri di langit tandus di sebelah sepotong lava, Anda hanya dapat melihat api perang yang tak terbatas dan reruntuhan yang tak berujung. Seluruh pegunungan terbelah dua oleh pedang, dan tanahnya penuh dengan retakan tanah yang mengejutkan. Rune ilahi, tergantung di langit, mencakup 1 juta mil. Membuat bagian langit dan bumi ini menjadi merah tua, dan ruang penuh dengan tanda Rune. Tetapi Rune telah retak dan dapat kehabisan daya kapan saja. Di tanah, ada banyak mayat tergeletak, semuanya hancur. Ini hanya sebagian kecil, dan lebih banyak beku, pada saat dipengaruhi oleh kekuatan suci, akan menjadi abu. Huang Tian tahu bahwa kali ini, darah harus dimainkan. Awalnya, dia hanya ingin memimpin ular keluar dari lubang dan memotong ular di luar wilayah inti keluarga Sue Jue, tanpa diduga, saudaranya yang paling terpercaya mengkhianatinya. Tubuh Huang Tian penuh dengan bekas pedang, ada lusinan, yang masing-masing sangat terlihat dengan tulang, membuat tubuh daging dan darah tampak membatu. Ini akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Terlepas dari keinginan kuat dari ilmu pedang dan energi pedang murni dari dewa pedang yang terkenal, luka pedang di tubuh Huang Tian masih menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Dewa pedang yang terkenal menatap Huang Tian dengan tidak percaya. Kultivasinya jauh lebih unggul darinya. Namun, setelah bertarung begitu lama, dia tidak hanya gagal memukulnya begitu keras sehingga dia kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi dia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagaimana melawan ini? Perlu dicatat bahwa ketika Huang Tian dipukul oleh kekuatan suci master pedang, dewa pedang yang terkenal berpikir bahwa dia pasti akan jatuh hari ini. Ini adalah pedang nomor satu di dunia, itu benar-benar tidak sesuai dengan namanya. Luka Huang Tian benar-benar pulih, memegang kapak batu, melangkah menuju dewa pedang yang terkenal, kekuatan bertarungnya menjadi semakin kuat. Pedang terkenal di Findao jika bukan karena hilangnya pedang Mingjun dan makna mendalam dari pedang Dao, Anda akan mati. Apa yang harus dipamerkan? Langit tandus melonjak, kecemerlangan hitam dan putih muncul di tubuhnya, dan dia mati sekali dalam hidupnya, mendominasi dan galak. Kapak batu menebas dengan keras, untuk membuka dunia. Dewa pedang yang terkenal itu meremas jari pedangnya dan melambaikan tangannya. Wow, sebuah light saber sepanjang 10.000 meter menebas dan bertabrakan dengan kapak batu. Boom! Area tanah yang luas tenggelam di bawah kaki dewa pedang yang terkenal, dan sebuah gunung berbentuk cincin muncul di sekitarnya. Detik berikutnya, dewa pedang yang terkenal berubah menjadi pedang, meledak ke udara dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan menembus dada Huang Tian. Sebuah kolom darah mengalir keluar dari tubuh Huang Tian. Tapi Huang Tian mengabaikan luka di tubuhnya, memicu aturan kematian, dan berbalik untuk membelah kapak kedua. Terburu-buru, dewa pedang yang terkenal itu harus mengandalkan pedang daging untuk bertabrakan dengan kapak batu. Bang! Dewa pedang terkenal dan Huang Tian masing-masing mundur sejauh ribuan mil. Dewa pedang yang terkenal mengeluarkan darah dari kedua tangannya, dan terluka untuk pertama kalinya dalam pertarungan melawan Huang Tian. Namun, luka Huang Tian telah pulih dan bergegas ke arahnya. Dewa pedang yang terkenal mengangkat kepalanya dan melirik, dan melihat bahwa jimat itu akan runtuh, pada saat yang sama, di pedalaman keluarga Suejue, sudah ada lima mayat dewa surgawi. Setiap mayat sebesar gunung, dan beberapa tidak sepenuhnya mati, tetapi mereka tidak bisa bangun. Dikekang oleh Huang Tian, dewa perang berdarah benar-benar tak terbendung. Siapa di dunia ini yang bisa tahu bahwa pada saat paling kritis dari dewa perang berdarah, kaulah Huang Tian yang menyelamatkannya. Pergi, setelah dewa pedang yang terkenal itu mengirimkan transmisi suara kepada para dewa surga, dia mengambil memimpin keluar dari area yang dicakup oleh Rune. Segera, formasi ruang dengan diameter beberapa puluh meter muncul di depannya dari udara tipis, berubah menjadi saluran ruang yang menghubungkan ruang yang tidak diketahui. Seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri di ujung lorong ruang angkasa. Tujuh atau delapan dewa besar pengadilan surgawi, semuanya terluka, melarikan diri dari keluarga berdarah dengan tergesa-gesa dan bergegas ke lorong ruang angkasa. Kemana harus pergi? Dewa perang berdarah berlumuran darah, membunuh, dengan sepasang sayap darah di punggungnya, dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, Huang Tian memotong kapak perang dari arah lain, dan udara berlapis di atas satu sama lain, merobek bumi dan ruang pada saat yang sama. Seni pedang ilahi Mo Yi, dewa pedang yang terkenal membuat segel di tangannya dan menunjukkan kekuatan surgawi. Segera, ratusan juta pedang terbang dari dunia sayap suku langit darah, berubah menjadi hujan pedang, di seluruh langit, memukul pengejaran Blood Jue God of War, dan hari-hari tandus. Boom! Dewa pedang yang terkenal memuntahkan seteguk darah, dan Jian Yu, yang dicurahkan kembali, terbang saluran luar angkasa. Blood Jue God of War ditusuk oleh cahaya pedang, dan sayap darah di punggungnya berlubang. Namun, matanya begitu ganas dan menakutkan sehingga dia mengejar ke ruang angkasa dan menolak untuk membiarkan musuh yang datang. Para dewa suku langit darah terbang serempak, bergegas ke ruang yang rusak, dan mengejar mereka. Dewa pedang yang terkenal memang pantas. Jika pedang terkenal dan makna mendalam dari Kendo tidak hilang, darahnya mungkin tidak akan selamat dari ujian ini. Huang Tian tidak mengejarnya, pertempuran ini bukan lagi urusannya. Namun, setelah melihat kekuatan dewa pedang yang terkenal, Huang Tian menjadi tenang dan menyadari bahwa memang tidak bijaksana untuk membalas dendam pada Suanyi dengan kultifasinya saat ini. Mungkin memang perlu menggunakan jam matahari untuk meningkatkan basis kultifasi ke puncak alam void sesegera mungkin. Pada saat itu, sekitar seperempat jam kemudian, ruang di samping Huang Tian runtuh, dan dewa perang berdarah dengan niat membunuh bergegas keluar dari dunia kosong dengan tombak pertempuran berdarah, tampak seperti gunung, menatap Huang Tian. Huang Tian berkata dengan suara dingin, jangan mengucapkan terima kasih. Melihatmu seperti ini, apakah kamu membiarkan mereka melarikan diri? Saluran ruang angkasa terhubung ke Sungai Santu, dan setelah memasuki Sungai Santu, napas mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ada kekuatan ilahi yang kuat dari tiga klan tengah, dan mereka ada di sana untuk menemui mereka. Dewa perang. Darah Jue berjalan ke depan Huang Tian, darah para dewa terlepas dari baju besinya, dan berkata, mengapa kamu datang ke keluarga Blut Jue? Bagaimana kursi ini bisa peduli dengan hidup atau matimu? Mata Huang Tian penuh dengan penghinaan, tetapi juga mengandung ekspresi kebanggaan. Tolong! Dewa perang Sui Jue ingin menertawakan beberapa kata, tetapi memikirkan kejadian sebelumnya, matanya sangat melembut, dan berkata, pedang asli dari dewa pedang yang terkenal berisi pukulan pedang, dan bahkan pegunungan satu juta mil telah dipotong, Anda membawanya untuk saya, saya sangat berterima kasih. Apakah Anda tidak terluka parah? Apakah Anda akan jatuh dengan sedikit dorongan? Itu tidak mengenai secara langsung, cedera ini bukan apa-apa. Jalan surga yang sunyi. Teruslah bertahan. Sui Jue warga tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju wilayah keluarga Sui Jue. Tawa itu berangsur-angsur menghilang, matanya menjadi dingin dan tegas, dengan sentuhan kepahitan dan kebencian pada saat yang sama. Boom! Rune itu tergantung di langit, menutupi wilayah jutaan mil, hancur, memperlihatkan reruntuhan bobrok di bawah, dengan mayat di seluruh tanah. Setelah melangkahi mayat dan melewati api perang, dewa perang darah Jue mendatangi dewa Sui Jue dan memandangnya yang diinjak-injak oleh dewa darah mayat hidup. Sui Jue Senjun terbaring di tanah, tubuhnya compang kemping, tetapi wajahnya sangat tenang. Dewa perang Sui Jue melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada dewa darah mayat hidup untuk mundur. Kemudian, dia membanting tombak ke tanah, duduk di atas batu kepala harimau yang terpotong, dan berkata, Beri aku jawaban. Sui Tu, yang sedang berlutut samping, memiliki wajah tidak ada darah sama sekali. Ada semakin banyak dewa darah mayat hidup yang dikumpulkan dari semua sisi, masing-masing dengan mata setan yang melahap darah. Feng Xi menyembah di bawah Tuan Yuan Chen dan menjadi murid utama. Tapi dunianya belum rusak, dan dia tidak akan diberi nama Dharma, tetapi akan dipraktekkan atas namanya. Feng Xi mengenakan seragam awam dengan jubah putih dan kerah hitam, dengan kulit seperti salju dan perasaan asmara yang tak tertandingi, berlutut di bawah Zhang Ruo Chen dan mendengarkan ceramah Zen-nya. Di atas meja batu, pembakar dupa bermotif naga ungu emas memancarkan untayan kayu cendana. Meskipun Buddhisme dan Taoisme berbeda, prinsip-prinsip dunia adalah umum, tetapi Zhang Ruo Chen masih dapat berbicara sedikit. Setelah berbicara selama satu jam, Zhang Ruo Chen juga merasakan sakit kepala, seperti duduk di atas jarum, tetapi dia harus menggigit peluru dan tetap tersenyum seperti Buddha, dan berkata, hari ini sebagai seorang guru, saya akan pergi ke Buddha Surga Barat. Apa kamu mau ikut denganku? Kenapa hari ini? Tanya Feng Xi. Zhang Ruo Chen menatap ke arah gerbang batu Manor. Feng Yan dan Xiang Chunan masuk melalui pintu dan berjalan cepat, ekspresi mereka sangat berat, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Besar, Xiang Chu sangat marah sehingga dia hampir meneriakan kebocoran, dan dengan cepat mengubah mulutnya, berkata Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi di dunia neraka. Zhang Ruo Chen mengharapkannya, tetapi dia tidak terkejut, dan berkata, jangan terburu-buru, bicaralah perlahan. Keluarga Sui Jue telah dimusnahkan, berita telah menyebar, dan ada banyak kegemparan. Kali ini, Dewa Pedang dan Zheng Sai Gong yang terkenal menunjukkan wajah mereka. Kata Feng Yan penuh arti. Zhang Ruo Chen berusaha keras menahan keterkejutan dan kekhawatiran di hatinya, dan berkata, apa gunanya berkelahi dan membunuh. Begitulah keluhan dan keluhan dunia datang. Si R, kamu pergi untuk bersiap, dan ikuti guru ke alam Buddha Surga Barat. Feng Si mundur. Setelah itu, Zhang Ruo Chen segera bertanya, apa yang terjadi. Meskipun Feng Yan membenciklan darah mayat hidup, dia bisa memahami urgensi di hati Zhang Ruo Chen, dan berkata, Dewa Pedang yang terkenal dan tetua kedua dari Istana Zheng Sai menyelinap ke dunia neraka dari Sungai Santu dan menyerang keluarga berdarah. Di masa lalu, dunia neraka bahkan jika mereka dapat menyelinap ke dunia neraka, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai dunia sayap dari suku langit darah dengan begitu mudah. Setelah kecelakaan yang tidak diketahui di tembok besar Beize, pertempuran aturan antara surga dan dunia neraka terjadi, telah menjadi sedikit berbeda. Mata Zhang Ruo Chen dingin, dan dia berkata dalam klan darah mayat hidup, pasti ada pengkhianat. Namun demikian, keluarga Sue Jue telah beroperasi di dunia sayap klan Sue Tian selama bertahun-tahun, seberapa kuat kekuatan pertahanan dalam keluarga, bagaimana mereka bisa mengalahkan Dewa Pedang yang terkenal. Karena orang yang mengkhianati Dewa Pertempuran Jue Darah adalah saudara terbaiknya, darah Raja Dewa Cemerlang, kata Feng Yan. Tidak peduli seberapa tenang Zhang Ruo Chen, wajahnya penuh kengerian. Bagaimana mungkin dia, Sue Yao Shen Jun dan Sue Jue God of War adalah karakter kontemporer. Ketika mereka masih muda, keduanya sudah memiliki persahabatan yang sangat dalam. Mereka telah mengalami banyak hidup dan mati di sepanjang jalan. Bisakah Anda mempercayai persaudaraan yang begitu dalam? Feng Yan berkata Raja Dewa Berdarahlah yang menghancurkan formasi Dewa Penjaga Keluarga Sue Jue dari dalam, sehingga para Dewa Surga dapat dengan mudah menyerang dan membunuh mereka. Namun, jangan khawatir, kakak laki-laki tertua, begitu juga Dewa Perang Sue Jue, atau Ratu Darah dalam bahaya hidup. Tiba tepat waktu dan memblokir para Dewa Pedang yang terkenal dan yang lainnya. Masih belum jelas apa yang sedang terjadi. Zhang Ruo Chen menghela nafas lega. Kakek berinisiatif untuk mengatur, dan dia pasti mempertimbangkan bahwa akan ada pengkhianat di dalam. Kalau dipikir-pikir, bahkan jika keluarga Sue Jue hancur, itu seharusnya tidak terluka secara mendasar. Hal ini membuat keinginan Zhang Ruo Chen untuk menyingkirkan organisasi kuantitatif semakin kuat. Bahkan jika Sue Yao Senjun bukan anggota organisasi kuantitatif, itu pasti terkait dengannya. Mengerikan, hampir semuanya meresap dan tidak mungkin untuk diwaspadai. Jika Anda tidak menyingkirkan organisasi kuantitatif, tidakkah Anda akan selalu curiga di masa depan? Siapa lagi yang bisa Anda percayai? Zhang Ruo Chen memikirkan apa yang dikatakan Suanyuan Lian sebelumnya. Suanyuan Lian memang sekutu yang baik, dia memiliki keterampilan dan kekuatan, dan dapat memobilisasi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sejumlah besar organisasi. Lebih penting lagi, dia memang orang yang ingin melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu. Dia mengatakan bahwa Zhang Ruo Chen adalah satu-satunya pilihannya. Di tempat Zhang Ruo Chen, bukankah dia satu-satunya kandidat? Tetapi organisasi kuantitatif terlalu berbahaya dan terlalu kuat untuk menyelinap dengan basis kultivasi Zhang Ruo Chen saat ini, yang tidak diragukan lagi merugikan diri sendiri. Sebelum mengambil tindakan, Zhang Ruo Chen harus menunggu setidaknya empat kondisi. Pertama, kekuatan spiritual masuk ke tingkat 80, dan seni bela diri membuat Shaoyin terkondensasi. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus memiliki sejumlah pertahanan diri. Kedua, cari tahu Suanyuan Lian, terutama hubungannya dengan Suanyuan King. Dalam kerjasama hidup dan mati semacam ini, sangat penting untuk memahami detail sekutu. Ketiga, biarkan organisasi kuantitatif menjadi gila. Semakin gila mereka, semakin banyak jejak yang mereka ungkapkan dan semakin banyak kekurangan yang mereka miliki. Keempat, Zhang Ruo Chen tidak bisa sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Suanyuan Lian. Dia harus menemukan cara lain, dan dia harus memiliki sekutunya sendiri. Setelah merenung lama, Zhang Ruo Chen bertanya, apakah Sueyao Senjun masih hidup? Feng Yan berkata, dikatakan bahwa Dewa Perang Sue Jue melepaskannya. Dikatakan juga bahwa dia dikirim ke kuil mayat hidup. Juga, dia dibunuh oleh Sue Jue. Dewa Perang menghancurkan tubuh Dewa dan mati di tempat. Bagaimanapun, itu terjadi di dunia neraka, dan ada banyak pendapat di sisi surga ini. Saat ini, tidak ada yang tahu berita mana yang benar. Zhang Ruo Chen tidak bisa menahan senyum. Tidak ada berita pasti yang keluar, tetapi hanya bisa menjelaskan satu hal, kakek saya telah membersihkan sekelilingnya. Dalam pertempuran ini, meskipun keluarga Jue Darah menderita kerugian besar, itu juga menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Dengan bantuan jam matahari, seratus tahun kemudian, para biksu suci dari keluarga Sue Jue pasti akan menjadi seperti musim semi setelah salju mencair, dan rumput hijau akan tumbuh dari lapisan es. Para Dewa, saya khawatir mereka dapat berkultifasi banyak. Sebuah keluarga, kekuatan, jika mereka ingin bangkit, mereka harus melalui rasa sakit seperti itu. Selain Feng Xi, yang pergi ke alam Buddha Surga Barat bersama Zhang Ruo Chen, ada juga Chiao dan Macan Putih Emas. Ketika meninggalkan peradaban Qian Xing, Zhang Ruo Chen ingin melihat Yu Chen Jing, tetapi berakhir dengan kekusutan di masa lalu. Tapi dia sedang dalam retret dan berlatih dan tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan Jing Siu sepanjang malam. Dia menceritakan banyak penderitaan dan ketidakberdayaan alam Kunlun di masa lalu, dan memberitahu Zhang Ruo Chen bahwa dialah yang menghancurkan kekaisaran pusat Sengming. Ketika Chiao masih muda, dia tidak punya apa-apa kemampuan seperti itu. Dia berkata bahwa dia bersedia menanggung semua kebencian dan kebencian, dan bersedia membaca kitab suci dan menyembah Buddha sepanjang hidupnya, untuk menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal, sehingga Zhang Ruo Chen tidak akan memiliki celah dengan Chi. Ya karena ini. Dia mengatakan bahwa pada saat itu, semua orang adalah orang kecil di era besar. Tapi di masa depan, kamu dan Chiao akan memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta sebuah era. Akhirnya, dia bertanya pada Kaisar Ming. Malam ini, Zhang Ruo Chen lebih banyak mendengarkan, dan dapat memahami kekhawatiran Qingdi dan ketidakberdayaan saman mereka. Di era besar, semua makhluk hidup seperti semut, dan sulit bagi para dewa untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Masa lalu, bagaimanapun, adalah masa lalu. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk membuat diri saya lebih kuat, untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di era yang penuh semangat ini, dan kemudian mengubah era ini. Organisasi Kepunahan Masal akan menjadi langkah pertama bagi Zhang Ruo Chen untuk mengubah era ini. Kapal dewa melaju kencang di langit berbintang, dan Chiao berdiri di haluan kapal, memandang jauh kekejauhan, bahkan dari jarak 100 juta mil. Ada perasaan halus di hatinya, dan kecemerlangan kebenaran di pupilnya mengembun, seperti dua bintang yang indah. 30 juta mil jauhnya, bintik kecil berwarna merah darah terlihat. Zhang Ruo Chen melahirkan induksi lebih awal darinya, datang ke geladak, dan berkata, ini sangat membunuh, ada dewa yang jatuh di sana. Feng Xi, yang datang bersama Zhang Ruo Chen, terkejut, tetapi tempat ini telah memasuki pedalaman, dari alam semesta surgawi. Bagaimana mungkin? Apakah dewa jatuh di sini? Mungkinkah para dewa dunia neraka menyelinap masuk? Tuan, musuh gelap dan saya jelas, apakah Anda ingin menghindarinya terlebih dahulu? Anda dapat menyebarkan berita terlebih dahulu. Tanya Feng Xi. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak dapat dihindari. Meskipun wajahnya tersenyum, hati Zhang Ruo Chen telah tenggelam ke dasar lembah, dan dia diam-diam melepaskan diagram Yin Dan yang dari Tai Chi. Utaran Yin Dan yang ke-18 mengjulang di telapak tangannya, waspada ke segala arah, dan sarafnya sangat tegang. Pada saat ini, tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Alam semesta begitu luas, namun mereka bertemu senyum. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Ciao dan macan putih emas terkubur jelas juga memperhatikan suasana yang tidak biasa, dan mata mereka menjadi berhati-hati. Tidak butuh waktu lama bagi kapal ilahi untuk berbaris ke area di mana kabut darah berada. Tidak ada jejak pertempuran, itu sangat aneh. Sinar cahaya Buddha terbang dari ujung jari Zhang Ruo Chen, seperti tali, menjerat mayat yang mengambang di kabut darah dan menyeretnya ke dalam kapal. Dari awal hingga akhir, Zhang Ruo Chen tidak berani melangkah keluar dari formasi fregat kapal ilahi. Mayat digeladak mengenakan baju besi hitam, jubah, setengah topeng di wajahnya, dan lubang darah seukuran gelas anggur di antara alisnya. Laut ilahi menghilang, dan sumber ilahi secara alami menghilang. Bahkan jika sumber para dewa hilang, para dewa tidak akan benar-benar mati. Namun, di dalam mayat, ada aura pembunuh yang kuat yang menghancurkan semua vitalitasnya. Ciao mengamati mayat itu untuk waktu yang lama dan berkata, ini adalah dewa agung dari alam Taibai, tetapi tampaknya tidak ada dewa seperti itu di surga, jadi saya tidak dapat mengidentifikasi identitasnya. Mungkinkah itu dewa neraka? Feng Xi berkata dewa agung yang bisa mencapai alam Taibai sudah cukup untuk menjadi penguasa dunia yang kuat. Yang mana yang tidak terkenal. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia neraka yang menandinginya. Zhang Ruo Chen berjongkok, membantunya menutup matanya, dan berkata tidak perlu menebak. Itu adalah penguasa organisasi pembunuh bumi. Bagaimana mungkin dia? Ciao tidak bisa mempercayainya. Feng Xi tergerak dan berkata Qian Hengizu dapat digambarkan sebagai jenius langit. Dia mendirikan organisasi pembunuh bumi. Hanya dalam puluhan ribu tahun, dia telah mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan organisasi pembunuh surgawi. Itu dikatakan bahwa bahkan dewa sejati Suanyi tidak bisa membunuhnya. Dia bagaimana dia bisa mati di sini? Zhang Ruo Chen tersenyum kaku Suanyi tidak bisa membunuhnya. Itu sudah terbunuh. Di masa lalu, itu hanya dilindungi oleh seseorang. Tatapan. Curiga muncul di mata Feng Xi, sedikit bingung. Mengapa guru mengenal Qian Hengizi? Bukankah dia telah berlatih kultifasi di alam semesta perbatasan? Mata Ciao seperti pedang, melihat sekeliling, lotus ruang dan waktu yang kacau sudah ada di tangannya. Wow, di alam semesta yang gelap, bunga teratai mekar, membungkus kapal ilahi. Ruang di sekitar kelopak menjadi sangat terdistorsi, dan bintik-bintik cahaya yang ditandai waktu tetap ada. Feng Xi hanya merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya lagi, tetapi langsung terpanah. Saya melihat bahwa di depan kapal ilahi, sosok tembus pandang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Sosok tembus pandang ditangguhkan dalam kehampaan, dan hanya garis besar tubuh yang dapat dilihat, luar biasa dan dingin, membuat empat dewa di kapal ilahi merasa menggigil pada saat yang sama. Ciao memegang chaos lotus of time and space di satu tangan, dan blood dropping sword di tangan lainnya, dan berkata dengan dingin, Suan Yi, kamu tidak sabar untuk mengambil tindakan. Sosok, tanpa emosi dalam suaranya, berkata mengetahui bahwa ini adalah kursi, dan masih memegang pedang untuk menyambut Anda, memang karakter yang dapat berkultivasi menjadi 33 surga. Jika Anda cukup berani, kursi ini akan memberimu pandangan yang tinggi. Aum, harimau putih kemasan mengeluarkan raungan panjang, cahaya kemasan di tubuhnya melonjak, dan bergegas ke depan, menabrak rompi Ciao. Wow, kulit putih salju Ciao menunjukkan cahaya kemasan, kata penguburan muncul di antara alisnya, dan auranya langsung naik ke puncak Taiksu. Tetapi hampir pada saat yang sama, sosok tembus pandang itu terbang ke depan. Ledakan itu terdengar satu demi satu. Tubuhnya seperti pedang tajam, dan penghalang waktu dan ruang yang dibentuk oleh fregat kapal ilahi dan lotus ruang dan waktu yang kacau tidak seperti apa-apa, dan mereka dihancurkan jika mereka gagal memblokirnya sejenak. Begitu dia menunjukkannya, dia menunjuk langsung ke alis Ciao. Ketika Ciao dan macan putih emas terkubur baru saja bergabung, ujung jari Suanyi telah menembus pertahanan mereka, dan mereka sudah dekat. Kecepatannya terlalu cepat, mengejutkan dunia. Daya tembusnya tak tertandingi, dan sepertinya tidak ada kekuatan di dunia untuk menghentikannya. Sekuat seribu vertikal horizontal dan vertikal, di depannya, dia bahkan tidak bisa melawan dengan satu pukulan, orang bisa membayangkan betapa sulitnya menangkap pukulan pertama Suanyi. Pukulan pertama si pembunuh adalah pukulan paling berbahaya. Kecepatan Zhang Ruochen tidak secepat Suanyi, tetapi dia lebih dekat ke Ciao, dan dia melangkah keluar di depan Ciao, menekan telapak tangannya, dan menyentuh ujung jari Suanyi. Boom! Tanda telapak tangan Zhang Ruochen berkedip, meledak dengan kekuatan ilahi. Di Rune, ada raungan para dewa, dan tinju merah darah terbang keluar dari telapak tangan Zhang Ruochen. Suanyi dipukul oleh tinju berwarna darah, dan sosok transparan itu dipukuli menjadi keadaan nyata, dan dilemparkan seperti bola meriam. Mata Zhang Ruochen menyusut dalam-dalam, dan dia menemukan bahwa Suanyi memuntahkan seteguk darah setelah ditinju oleh darah, tetapi tubuhnya masih utuh, dan jantungnya sangat terkejut. Jangan lawan dia, pergi. Kata Zhang Ruochen, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan langka untuk melarikan diri, Ciao segera memasukkan kapal dewa dan Feng Xi ke dalam lengan bajunya, membungkus Zhang Ruochen dengan cahaya kemasan, dan terbang dengan cepat. Selama Anda menjaga jarak dari Suanyi, Anda bisa bertahan hari ini. Dalam sekejap, Suanyi membeku dalam kehampaan, dengan noda darah tergantung di sudut mulutnya, dan berkata, pukulan dewa darah mayat hidup, yang disebut Tuan Yuan Chen ternyata adalah dia. Dia benar-benar tumbuh dewasa. Alasan mengapa Suanyi menghela nafas adalah karena, barusan, ketika dia menembak Ciao, Zhang Ruochen bisa bergegas ke Ciao selangkah di depannya. Kecepatan Suanyi jauh lebih baik daripada Zhang Ruochen. Itu karena Zhang Ruochen bergegas keluar lebih dulu sehingga dia bisa menyelamatkan Ciao. Langkah pertama ini adalah perwujudan dari kemampuan Zhang Ruochen, penglihatannya, penilaiannya, pengalaman bertarungnya, del, hanya dapat dicapai ketika mereka telah mencapai level teratas. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan jika dia memiliki jimat yang mulia dewa tipe serangan, dia tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti Suanyi. Dengan kata lain, Zhang Ruochen hari ini dapat melawannya, atau bahkan mengalahkannya, hanya dengan meningkatkan basis kultifasinya. Bagi Zhang Ruochen untuk meningkatkan kultifasinya, hanya perlu waktu untuk menumpuk. Suanyi merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, membunuh hati Zhang Ruochen, dan segera melampaui Ciao. Sepertinya aku tidak mengejar, kata macan putih emas yang terkubur. Zhang Ruochen tidak berani bersantai sama sekali, dan berkata, pembunuhnya adalah yang terbaik dalam bersembunyi. Ketika Anda merasa bahwa dia sedang mengejar, itu akan terlambat. Zhang Ruochen, kamu memiliki jimat ilahi, mengapa kamu tidak mengikuti saja kemenangan dan membunuh Suanyi? Macan putih emas yang terkubur bingung. Jika saya melakukan itu, saya akan mati sekarang. Zhang Ruochen berkata jimat para dewa, hanya dapat memainkan tiga atau empat serangan paling banyak, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan tembakan para dewa. Divine reference jimat untuk menghancurkan tubuh divinanya, dia secara alami akan mengikutinya, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Tapi Anda juga telah melihat bahwa cara pertahanan Suanyi luar biasa, dan dia dikalahkan oleh jimat penghormatan ilahi. Satu pukulan hanya seteguk darah. Ciaw berkata Suanyi memenangkan kuil tongtian, dan dia harus memiliki harta pertahanan yang berat. Dia peringkat pertama dalam daftar lengkap dewa agung, dikenal sebagai dalam jarak sepuluh kaki, tetapi raja dewa perang setelah ekspedisi utara tanpa batas, siapa di dunia yang dapat mengobatinya. Jika Anda menemukannya, Anda hanya dapat melarikan diri. Zhang Ruochen mengingat dalam benaknya, Suanyuan Lian dan Yusen Wang bertarung, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar hancur. Meskipun saya tidak tahu apakah itu adalah masa kejayaan Suanyuan Lian, atau apakah itu berlebihan untuk mengatakan bahwa dewa perang berada dalam jarak sepuluh kaki dari Suanyuan, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi Suanyi. Ciaw berkata Suanyi harus tahu bahwa kita akan pergi ke alam Buddha surga barat. Jika kita terus bergerak maju, kita mungkin dicegat di tengah jalan. Mengapa kita tidak kembali ke garis pertahanan langit berbintang? Tidak bisa memikirkan ini. Tidak aman untuk pergi ke alam Buddha surga barat dan garis pertahanan langit berbintang. Setelah mengatakan ini, wajah Zhang Ruochen tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Ciaw bertanya, ada apa? Zhang Ruochen berkata, Suanyi membunuh Kian Heng Yizu terlebih dahulu, dan kemudian menembakmu, jelas dia tidak keberatan. Jika kamu adalah dia, kamu tidak akan tahu ke mana kami akan melarikan diri. Di mana situasinya, apa yang akan dia lakukan? Wajah Ciaw tiba-tiba berubah, dan dia berkata, dia akan pergi ke alam Kunlun. Zhang Ruochen mengeluarkan jimat cahaya pesan, melukis teks, mengirim pesan ke Suanyuan Lian, dan setuju. Bersama-sama dia memusnahkan organisasi kuantum. Di seluruh pengadilan surgawi, saya khawatir hanya Suanyuan Lian yang akan maju secara pribadi dan dapat menghentikan Suanyi. Tetapi sebelum terlambat, Zhang Ruochen tidak memiliki dasar sama sekali. Sekarang, kita tidak bisa menghindarinya, ayo pergi dan kembali ke Kunlun. Mata Zhang Ruochen penuh dengan ekspresi mutlak, bahkan jika Suanyi kuat lagi dan lagi, dia harus bertarung sekarang. Qi Yao kembali ke alam Kunlun dengan jimat ringan dan berkata, Tai Sang telah mengatur kembali formasi besar untuk melindungi kerajaan, dan juga mengatur formasi ilahi di kota Kekaisaran Pusat. Selama mereka memasuki kota di depan waktu dan Dewa Besar Singtian bertanggung jawab, Suanyi mungkin tidak dapat memilikinya. Apa yang kamu lakukan? Saya khawatir mereka tidak akan dapat memasuki kota tepat waktu. Bagaimanapun, kami harus melawan Suanyi dan menunda waktu, kata Zhang Ruochen. Di dunia Kunlun, ada terlalu banyak orang yang dipedulikan Zhang Ruochen, dan setiap kejatuhan akan menjadi rasa sakit yang tak terlupakan. Jika ada yang jatuh ke tangan Suanyi, Zhang Ruochen akan menghadapi pilihan hidup dan mati yang menyakitkan. Sebaliknya, lebih baik untuk mengambil inisiatif, atau untuk mendapatkan beberapa inisiatif. Qiyo berkata saya punya strategi lain. Mari kita membagi pasukan kita menjadi dua kelompok, dan saya akan pergi untuk melawan Suanyi dengan harimau putih emas yang terkubur, menunda waktu. Anda pergi ke surga dan menghancurkan sarangnya. Bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak tahu apa yang dia pikirkan? Tersenyum dan berkata Suanyi kuat, tetapi dia hanya di bawah alam tanpa batas. Ayo pergi. Hari ini, kita berdua akan menghadapi orang pertama di teori Tuhan. Zhang Ruochen dan Qiyo berjalan dengan pedang mereka dan bergegas ke jalan menuju Kunlun lubang cacing luar angkasa dunia. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa para biksu yang menjaga lubang cacing luar angkasa semuanya telah berubah menjadi mayat dan melayang di kehampaan. Diam dan darah. Di sebelah lubang cacing luar angkasa, di pegunungan berbatu sepanjang seribu mil, Suanyi berdiri di sana dengan tenang, menutup matanya dan beristirahat, seolah-olah dia telah menunggu lama. Wajah Qiyo sedikit berubah. Karena alam semesta terlalu luas, bahkan jimat cahaya utusan yang dilemparkan oleh para dewa tidak dapat secara langsung melintasi langit berbintang, dan harus melewati lubang cacing ruang angkasa. Sejak Suanyi tiba di sini lebih dulu, sangat mungkin bahwa jimat cahaya komunikasinya telah dicegat. Suanyi memiliki kekuatan untuk mencegat pesona cahaya pesannya. Suanyi membuka matanya dan berkata, kalian berdua tidak mengecewakan dewa ini, tapi itu sedikit lebih lambat. Zhang Ruochen berkata tanpa rasa takut, yang disebut orang pertama di bawah alam yang tak terukur benar-benar sia-sia. Anda dua kali, yang pasti telah menghancurkan kepercayaan diri Anda yang tak terkalahkan. Apakah Anda memiliki rasa takut pada saya di dalam hati Anda? Penundaan tidak ada artinya, itu hanya akan mengungkapkan ketakutan batin Anda. Suanyi menatap mata Zhang Ruochen, dia menambahkan hari ini, dewa ini akan membunuh Ciao terlebih dahulu, merampoknya dari makna asal yang mendalam, dan membantu saya untuk membunuh yang tak terbatas. Dan Anda, Anda akan mengalami rasa sakit di dunia. Dalam sekejap, roh Zhang Ruochen dan Ciao sangat tegang, dan mereka mengunci Suanyi. Suanyi tidak menyerang dari jarak dekat karena dia tahu bahwa Zhang Ruochen memiliki jimat ilahi yang menyerang. Untuk menghadapi Zhang Ruochen dan Ciao, dia percaya diri dan tidak perlu mendekati masa lalu sama sekali. Sebelum mereka bertarung, jiwa dan kekuatan spiritual ketiganya telah bertabrakan, dan dalam sekejap, Zhang Ruochen dan Ciao dikalahkan. Begitu jiwa dan kekuatan spiritual tidak dapat mengunci lawan, tetapi jika mereka dikunci oleh lawan, itu tidak jauh dari kematian. Tepat ketika Suanyi hendak bergerak suara gemuruh Buddha terdengar Amitabha. Sang Dermawan terlalu serius untuk membunuh, mengapa tidak pergi ke alam Buddha surga barat untuk jangka waktu tertentu. Berayun ke bawah, dia menepuk Suanyi. Suanyi tidak kenal takut, agung, jubah perangnya terbang, auranya berubah menjadi nebula, aura pembunuhnya meningkat beberapa kali, dan dia menekan telapak tangannya ke atas. Boom! Sidik jari Buddha lima jari menghancurkan langit dan bumi, dan sidik jari itu seperti gunung dan sungai emas, menghancurkan nebula yang membungkus Suanyi, dan menembaknya ke dunia kehampaan. Suanyi, jangan pergi, ikuti kami ke alam Buddha surga barat untuk bermeditasi dan berlatih. Mudra Buddha lima jari menyebar dan berubah menjadi lima biksu berjubah merah, gemuk dan kurus, tua dan muda, yang bergegas ke dunia kehampaan dan mengejar mereka. Zhang Ruochen sudah siap secara mental untuk pertarungan putus asa, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin kelima biksu yang muncul entah dari mana menjadi begitu kuat sehingga mereka mengusir Suanyi? Senyum muncul di mata Chiao dan berkata, ini adalah lima murid dari leluhur ke-6. Saya tidak berharap mereka keluar dari Beacukai. Sekarang Suanyi dalam masalah besar. 300 ribu tahun yang lalu, setelah ke-6 Patriar kembali, dia tahu bahwa Sooyuan akan segera berakhir, jadi dia menerima lima murid berturut-turut. Kelima murid ini semuanya memiliki asal-usul yang luar biasa, sebelum menjadi biksu, mereka adalah pembangkit tenaga yang menggerakkan alam semesta. Salah satu dari mereka, bahkan pernah menjadi dewa di neraka, dididik oleh Patriar ke-6 berkali-kali sebelum dia memeluk agama Buddha. Tujuh hari kemudian, alam Buddha surga barat, di tepi kolam fase pencucian. Feng Xi dan perici hang sama-sama mengenakan jubah Buddha dan duduk berhadapan. Mereka semua berlatih dengan rambut, satu tenang dan alami, yang lain suci dan bermartabat, dengan keindahan seperti gambar dan keanggunan yang terpisah. Saya telah melewati debu merah 37 kali, tetapi wawasan apa yang Anda dapatkan? Peri chi hang bertanya. Feng Xi berkata dunia ke-37 telah berlalu dengan tergesa-gesa, seperti gelembung mimpi, tetapi ada realisasi emosional yang terukir dalam jiwa. Peri, Apakah dunia di alam rahasia yang berputar benar-benar ada? Ada, dan itu ada secara alami. Yang disebut tidak berwarna dan tidak terlihat, hanya mereka yang benar-benar tidak terlihat yang dapat melihat melalui semua ilusi di dunia, kata peri chi hang. Feng Xi berpikir sejenak, dan kemudian tersenyum pahit sepertinya saya selalu memiliki warna dan penampilan di hati saya, dan saya tidak bisa keluar dari debu merah yang bergulir ini. Saya tersesat dalam kehidupan ke-37, dan saya harus keluar dari alam rahasia yang berputar. Tetapi tuannya belum keluar, masih berkultivasi di dalamnya, ini mungkin perbedaan suasana hati. Peri chi hang selalu memiliki suasana hati yang damai dan elegan, dan berkata ada delapan kesulitan dalam hidup, dan yang paling sulit tidak dapat diperoleh. Rekan Taoise si masuk agama Buddha karena dia meminta untuk melepaskan, tetapi semakin banyak kasusnya, semakin saya tidak bisa melepaskannya. Terima kasih peri untuk bimbinganmu. Feng si menyatukan kedua tangannya dan membungkuh sedikit. Seorang Buddha, pada kenyataannya, tidak boleh disebut peri. Tapi peri chi hang tidak pernah membanta atau menolak gelar ini, hanya karena dia tidak berwarna dan tidak terlihat, dia tidak akan menaruh gelar belaka di dalam hatinya. Wow, di, langit, awan warna-warni berbentuk pusaran muncul. Alam rahasia yang berputar terbuka. Seberkas cahaya Buddha terbang keluar dari pusat-pusaran warna-warni dan mendarat di tanah, membentuk sosok guru Yuan Chen. Pada hari itu, setelah lima dewa dan biksu tiba untuk mengusir Xuan Yi, Zhang Ruochen dan Qi Yao membagi pasukan mereka, satu pergi ke alam Buddha surga barat, dan yang lainnya kembali ke alam Kunlun. Tubuh Zhang Ruochen berkedip dengan cahaya Buddha, dan setiap langkah yang dia ambil, ada bunga teratai di bawah kakinya. Setiap kali dia mengambil langkah, fluktuasi kekuatan mental yang keluar dari tubuhnya meningkat dengan selisih yang besar. Setelah berjalan 300 langkah, saya sampai di kolam pencucian fase. Kekuatan mental pergi dari puncak urutan 78 ke urutan 79, dan kemudian naik sampai ke tengah urutan ke 79, dan urutan ke 79. Ketika urutan ke 300 langkah diambil, kekuatan mental melanggar urutan 80, dan langit dan bumi di sekitarnya bergetar, dan aturan langit dan bumi menjadi aktif. Langit, bintang-bintang memindahkan awan. Bumi, bunga teratai penuh dengan kolam. Namun, saat Zhang Ruochen menjadi tenang, seluruh dunia menjadi tenang, dan bahkan riak di kolam menghilang. Peri Chihang tersenyum dan berkata, selamat kepada Tuan Yuan Chen yang telah melewati 300 kehidupan, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Bagaimana peritahu bahwa biksu malang itu telah melewati 300 kehidupan di alam rahasia yang berputar? Zhang Ruochen bertanya dengan tidak jelas. Peri Chihang berkata, setiap kali Tuan mengambil langkah, kekuatan spiritualnya meningkat sedikit. Dapat dilihat bahwa dengan setiap langkah, Anda mengalami seumur hidup, makan seumur hidup, mimpi seumur hidup. Perubahan hidup. Zhang Ruochen menghela nafas sayang sekali itu hanya bertahan 300 kehidupan. Jika itu bisa bertahan 3000 kehidupan, mungkin kekuatan spiritual dapat langsung mencapai titik di mana dunia dapat diperbaiki dengan satu pikiran. Pahami kebenaran dunia dan pertajam pikiran seseorang, itu tidak tergantung pada apakah kekuatannya kuat atau tidak. Peri Chihang berkata dulu, Brahma yang agung mempraktikkan enam Yuan Hui, yang tak terukur, dan hanya menetap di Buddha Dharma dan keadaan pikiran. Dalam Buddha Dharma, Anda lupa berkultivasi, saya lupa tentang kehidupan. Namun, saya secara alami mencapai alam tanpa batas, dan saya tidak perlu pergi untuk membenci langit. Tidak meminta adalah salah satu kesenangan besar dalam hidup. Karena kamu tidak bertanya, bagaimana itu bisa menjadi hal yang hebat. Kebahagiaan adalah ketika keinginan orang terpuaskan. Jika tidak ada keinginan dan tidak ada keinginan, tidak akan ada suka atau duka, kata Zhang Ruochen. Peri Chihang menyadarinya dengan hati-hati, dan Hui Zilan tersenyum tuan, apakah ini akan berdebat dengan generasi muda. Saya tidak ingin melakukannya. Zhang Ruochen dengan sukarela mengakui kekalahan. Dengan sedikit tauisme ini, tidak apa-apa untuk menipu angin. Jika dia benar-benar ingin berdebat dengan dewa Buddha seperti Peri Chihang, dia pasti akan terungkap. Feng Xi bangkit, membungku dalam-dalam kepada Zhang Ruochen, dan berkata, Tuan, murid ini sudah mengerti, dan berencana untuk berangkat hari ini. Kemana arah perjalanannya? Zhang Ruochen bertanya. Dia berkata pergi ke kota raja seratus klan. Karena Anda memiliki belenggu di dalam hati Anda, Anda harus menghadapi belenggu dan melepaskannya. Baik itu King Pingzi atau Zhang Ruochen, hanya dengan saling melihat secara terus terang Anda dapat sepenuhnya melepaskan belenggu itu, dan benar-benar masuk agama Buddha dan berlatih meditasi. Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana, kata Zhang Ruochen. Di jalan kultivasi, sudah ada banyak bahaya. Hanya dengan tidak takut akan bahaya, hati menjadi lebih kuat. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Feng Xi pergi. Zhang Ruochen menghela nafas panjang ketika dia merasa bahwa dia terbang keluar dari alam Buddha surga barat. Sutra biru pericihang seperti pohon willow, Ying Ying tersenyum dan berkata, dia bisa menghadapi belenggu tanpa takut bahaya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian besar di dalam hatinya. Bahkan jika kamu melepas penyamaranmu dan menghadapinya, aku percaya dia tahan. Zhang Ruochen dia terkejut, dia memandang pericihang, lalu tertawa, dan berkata, benar saja, ada orang di luar dunia, bagaimana peri melihat penyamaranku. Pericihang selalu terlihat seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun, jantung abadi dan tulangnya suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan tangan batu giyok dikosongkan, mengisi secangkir teh, dan memberi isyarat kepada Zhang Ruochen untuk duduk. Zhang Ruochen duduk di seberangnya dan mengambil secangkir teh untuk diminum. Kultifasi Ruochen sekarang seribu mil jauhnya, dan dia adalah pemimpin Yuan Hui yang tak terbantahkan. Bagaimana saya bisa melihat melalui perubahan Anda? Namun, Anda tidak dapat bersembunyi dari Cihang ketika Anda memasuki alam rahasia berputar, karena Cihang berputar pericihang menatap mata Zhang Ruochen dengan mata jernih. Zhang Ruochen tidak tahu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan Cihang adalah pusaran, tetapi dia mengerti bahwa dia sama sekali bukan orang biasa, dan pencapaian Buddhisnya jauh lebih rendah daripada para dewa Buddhis yang agung. Teh yang enak. Zhang Ruochen meletakkan cangkir teh dan berkata, Tolong jangan beritahu Fengqi tentang ini. Peri, aku memiliki banyak sakit kepala karena hubungan buruk ini dengannya. Takdir adalah takdir, selama kamu tidak melakukannya, tidak menganggapnya sebagai dosa takdir, bisakah itu dianggap sebagai takdir yang baik. Kata Peri Cihang. Zhang Ruochen berkata, Peri tidak tahu perasaan manusia, jadi jangan membujuk Ruochen untuk membentuk hubungan yang baik. Peri Cihang dan Zinyuan, dalam pandangan Zhang Ruochen, adalah praktisi buddhist dan praktisi Tao yang benar-benar murni, dan mengagumi perilaku mereka, jadi meskipun identitas mereka terungkap, juga tampak sangat acuh-ta'acuh. Bahkan jika tidak ada persahabatan yang mendalam, itu dapat dianggap sebagai teman Tao. Seorang teman Tao sejati. Lain kali, jika kamu datang lagi, Ruochen harus memasuki dunia rahasia yang berputar selama 3.000 nyawa, dan membuktikan Tao dengan sukses besar. Selamat tinggal. Zhang Ruochen berubah menjadi sinar emas dan menembus langit. Zhang Ruochen, bagaimanapun, itu masih Zhang Ruochen yang sama, dia belum melupakan kebaikan di hatinya. Peri Cihang menatap ke langit dan berkata demikian, matanya penuh senyum. Meninggalkan alam Buddha surga barat, Zhang Ruochen langsung pergi ke lubang cacing luar angkasa dan kembali ke alam Kunlun. Lubang cacing ruang angkasa menghubungkan wilayah timur, jadi Zhang Ruochen tidak pergi ke kota Kekaisaran Pusat, tetapi pergi ke Wangshan terlebih dahulu. Sebagian besar wilayah timur diselimuti energi iblis yang mengepul, aturan jalan iblis antara langit dan bumi tebal, dan antara gunung dan gunung, bunga, tanaman, dan pohon semuanya menunjukkan tanda-tanda iblis, dan mereka telah berubah menjadi tanaman pembunuh. Bahkan para pembudidaya dan manusia menjadi semakin bermusuhan, dan pembunuhan dapat terlihat di mana-mana. Kecepatan kultivasi para pembudidaya sekte setan beberapa kali lebih cepat dari biasanya, tiba-tiba, kekuatan iblis yang dipimpin oleh sekte setan pemujaan bulan berkembang dan menjadi populer di wilayah timur. Zhang Ruochen tahu bahwa apa yang terjadi di tembok besar bias pasti terkait dengan cara ajaib. Pada saat yang sama, kekuatan ini juga mempengaruhi seluruh alam semesta, menyebabkan sihir dihidupkan kembali dan aturan langit dan bumi berubah sesuai dengan itu. Dengan tingkat kultivasi Zhang Ruochen saat ini, tentu saja, dia dapat mengontrol pembunuhan di wilayah timur, tetapi dia tidak dapat mengontrol pemulihan jalur sihir dan kemanusiaan ratusan juta manusia. Untuk menekan cara ajaib, Anda harus mengandalkan pembangkit tenaga listrik infiniti rilem di Beizeng. Bagian paling tebal dari energi iblis adalah gunung Tianmo yang muncul dari dasar pegunungan Tianmo. Energi iblis sepadat tinta, langit gelap, dan iblis meraja lela di tanah. Zhang Ruochen bertemu dengan sekelompok pengikut sekte setan pemujaan bulan di pinggiran gunung Tianmo. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang baik, setidaknya mereka berada di alam semi-suci, dan mereka datang ke sini untuk mengambil ramuan. Meskipun gunung Tianmo lahir belum lama ini, di wilayah di mana bukit Tianmo berada di masa lalu, sejumlah besar obat ajaib telah tumbuh, dan bahkan tanahnya mengandung nafas para dewa dan iblis. Pada zaman kuno, ada sekte Tianmo, yang sangat makmur untuk sementara waktu. Gunung Tianmo ini adalah dojo dari sekte Tianmo. Menurut legenda, itu adalah senjata luar biasa yang dapat membunuh para dewa. Tentu saja, memang demikian, luar biasa. Jika kita dapat memilih obat ajaib di gunung Tianmo, itu pasti akan membuat basis kultivasi kita maju dengan pesat. Sayangnya, ada hal-hal menakutkan di gunung, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Persis seperti yang dibicarakan oleh para biksu sihir pada saat itu, saya melihat seorang pemuda berjalan menuju gunung Tianmo. Anak muda, jangan serakah, gunung Tianmo bukanlah basis kultivasimu untuk ditembus. sebuah suara tua datang dari sekelompok biksu iblis. Zhang Ruochen tidak ingin memperhatikan mereka, tetapi ketika dia mendengar suara ini, sepertinya jantungnya dialiri arus listrik, dia berhenti dan melihat ke belakang. Saya melihat seorang wanita tua berambut putih berdiri di antara para biksu iblis. Dia keriput, kurus, dan reyot. Zhang Ruochen berbalik dan menatap wanita tua itu untuk waktu yang lama, ribuan gambar muncul di benaknya, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika dia berlatih di Akademi Kota Wu Tianmoling. Wanita tua itu menatap pria muda di seberangnya, tetapi menemukan bahwa dengan kultivasinya sendiri, dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, Zhang Ruochen, Uli dari pikirannya dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Energi iblis dan aturan jalan iblis antara langit dan bumi berubah menjadi sungai, mengalir ke tubuh semua biksu iblis yang hadir. Di antara mereka, yang paling berbondong-bondong ke wanita tua berambut putih. Setelah beberapa saat, semua biksu sakti menjadi bersemangat. Pangkalan kultivasi saya telah menembus kerana orang suci, dan tubuh fisik saya telah meningkat beberapa kali. Bagaimana bisa ada hal yang begitu ajaib di dunia ini? Semua biksu dari jalur iblis semua memandang wanita tua berambut putih itu. Penampilan wanita tua itu jauh lebih muda, dan basis kultivasinya telah tumbuh paling banyak, tetapi pada saat ini, matanya kabur dan wajahnya penuh air mata, menyaksikan biksu muda itu menghilang ke gunung Tianmo. Dia ingin mengejarnya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia sudah pergi, dia akhirnya berlutut di tanah dan menangis. Sangat disayangkan bahwa orang tidak lagi muda, dan tahun adalah yang paling mendesak orang untuk menjadi tua. Zhang Ruochen, yang sedang berjalan menuju gunung Tianmo, juga menderita sakit tenggorokan dan mata merah. Dia tidak ingin mengganggu kehidupannya saat ini. Itu adalah bencana atau berkah baginya. Oleh karena itu, Zhang Ruochen menggunakan promisi Divine Dao untuk melatih fisik dan meningkatkan kultivasi semua biksu iblis yang hadir, hanya karena dia tidak ingin dia tahu. Namun masih meremehkan intuisi seorang wanita. Bagaimanapun, itu hanya orang tua, dan masa lalu tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Zhang Ruochen tidak bisa mendapatkan terlalu banyak ikatan, jadi dia hanya bisa kejam, melangkah maju, dan membiarkan masa lalu tenggelam selama bertahun-tahun. Seratus ribu tahun yang lalu, ada banyak dewa di alam Kunlun, dan ada banyak orang kuat, tetapi hanya ada tiga kuil, yang bisa disebut murid di seluruh dunia, dan para dewa menghotbahkan hukum. Kuil Tongtian tempat arwah manusia berkumpul. Kuil Naga tempat naga dan beberapa binatang buas berkumpul. Kuil Jiuli tempat klan Jiuli Jiwu dan bagian lain dari kelompok binatang buas berkumpul. Qi Singtian, pembangkit tenaga listrik kelas 1 di bawah alam yang tak terukur, hanya Raja Kingli dari Kuil Jiuli pada waktu itu, dapat dibayangkan bahwa ketiga kuil itu kuat pada waktu itu. Pada akhir abad pertengahan, ketiga kuil itu hancur total. Wilayah di mana kuil Jiuli berada telah berubah menjadi pasir kuning yang panjang, selama seratus ribu tahun, tidak ada rumput yang tumbuh, dan kejayaan sebelumnya tidak akan pernah terlihat lagi. Keruntuhan Candi terkubur di bawah pasir kuning tebal dan menjadi tempat terlarang di dunia Kunlun. Di bawah pasir kuning, penuh dengan segala macam bahaya, melahirkan makhluk aneh dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, ruang itu hancur, penuh dengan lubang, dan kekuatan surgawi kacau. Dunia nyata dan dunia hampa terhubung bersama, dan ada angin astral kacau yang bertiup dari dunia hampa setiap saat. Mulingki, berpakaian putih, berdiri di bawah altar yang mengjulang tinggi, mengintip ke pusaran kacau berwarna-warni di kejauhan. Pusaran kacau itu, yang terletak di dunia ketiadaan, dengan diameter lebih dari 100 juta mil, sangat menakutkan, bahkan jika para dewa mendekati masa lalu, saya khawatir mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Ada lebih dari satu pusaran seperti ini. Di pusaran, ada mayat yang rusak, dan ada juga pecahan tentara sebesar gunung. Mayat yang tidak bisa dipatahkan di pusaran air setidaknya harus mayat dewa agung, kan? Dunia hampa dan dunia nyata jelas merupakan dua dimensi yang berbeda, karena memasuki dunia hampa dari alam Kunlun bukanlah pemandangan yang begitu mengejutkan. Hua angin astral kekacauan bertiup dari arah pusaran, membuat suara memekatkan telinga seperti raungan binatang suci, yang mengejutkan. Meskipun ruang di sini rusak, chaos gangfeng tidak memasuki dunia nyata, dan diblokir oleh kekuatan yang berasal dari altar di samping mulingki. Altar terbuat dari batu berwarna merah darah, bulat, tinggi dan megah, seperti sarang burung phoenix. Di atas altar, ada tulang phoenix, dan bahkan jika tahun-tahun tak berujung telah berlalu, tulang itu masih memancarkan jejak udara dingin. Samar-samar, gumpalan api biru muda terlihat mengalir di tulang. Sudah beberapa dekade sejak mulingki memasuki reruntuhan kuil jiuli, pada awalnya, dia datang ke sini berdasarkan induksi garis keturunan ais phoenix di tubuhnya. Tanpa diduga, dia terjebak di sini dan tidak pernah bisa keluar. Sampai setengah bulan yang lalu, mulingki berjalan ke altar selangkah demi selangkah, di altar, tanda cahaya biru terus berkedip. Ketika saya sampai di puncak altar, saya melihat seorang gadis berjubah merah, duduk bersila di bawah tulang phoenix, kulitnya sangat putih, dan tidak ada darah sama sekali, yang kontras dengan rambut hitam. Mulingki membungkuk padanya, dan memperingatkan dengan hati-hati, angin kacau bertiup lagi. Gadis ini sangat aneh, dia datang dari angin kacau setengah bulan yang lalu. Kultifasinya sangat kuat, tetapi hanya pandangan yang bisa membuat mulingki tidak bisa bergerak. Pada awal jatuh ke tempat ini, gadis berbaju merah masih sangat gugup, matanya tertuju pada dunia kehampaan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan mengejarnya. Kemudian, gadis berbaju merah menjadi tenang, memanjat altar, mengamatinya untuk waktu yang lama, dan menginstruksikan mulingki, setiap kali angin kacau bertiup, datang dan laporkan, dan dia menjadi bisu dan tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Basis kultifasi lawannya kuat, dan dia bisa bertahan dari angin astral yang kacau, mulingki pikir dia tidak mampu membelinya, jadi dia harus melakukannya. Chaos gangfeng berhembus setiap tiga hari, dan mulingki telah lama mengetahui aturan ini. Setiap kali dia datang untuk melapor, gadis berbaju merah itu tetap tidak bergerak dan tidak mengatakan apa-apa, yang telah menjadi kebiasaan mulingki. Namun, kali ini, ketika dia hendak mundur setelah pengumuman itu, gadis berbaju merah tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan mata yang dalam dan luas. Sepasang mata yang sangat indah, tetapi mulingki tidak berani menatap, karena hanya dengan melihatnya, ada keinginan untuk bunuh diri, yang dapat memperbesar emosi negatif di hati biksu tanpa batas. Setiap tiga hari sekali, hukumnya jelas. Usaran kacau di sini telah melahirkan kesadaran, seperti roh kekacauan. Tampaknya ini adalah kehendak Tuhan, dan beberapa diatur oleh takdir. Gadis berbaju merah berkata pada dirinya sendiri. Pada awal dunia, alam semesta kacau, dan tidak ada kehidupan. Makhluk primordial asli berevolusi dari semangat keos. Dapat dikatakan bahwa roh kekacauan adalah kehidupan bawaan dan sumber kehidupan. Gadis berbaju merah tidak lain adalah Feng Kai, Dewa Kematian. Dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, Dewa Tiancu meledakan dirinya melawan sumber dewa, Feng Tianyin adalah yang paling dekat, dan Dewa Tiancu dan dia berada di ranah kultifasi yang sama, jadi dia menderita cedera serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jatuh ke dunia dari ketiadaan. Yang lebih berbahaya adalah dia dipukul oleh kekuatan penghancur ke sisi alam semesta surgawi, dan dikejar oleh Sang Tian. Bahkan di dunia ketiadaan, ini sangat berbahaya. Jika Anda kembali ke dunia neraka, Anda akan bertabrakan dengan Sang Tian. Dan bahkan menemukan pembangkit tenaga listrik lainnya di surga. Namun, jika Anda terus bergerak maju, Anda akan memasuki pedalaman alam semesta surgawi, dan bahayanya bahkan lebih besar. Pada saat inilah tidak mungkin untuk maju, dan tidak ada cara untuk mundur, Feng Tian membuat pilihan yang menentukan dan melarikan diri ke alam Kunlun, yang lebih dekat dengannya. Dewa Pulau Dewa Kematian dan Jiwang keduanya berada di garis pertahanan langit berbintang. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia, alam Kunlun hampir dalam keadaan tidak dipertahankan. Yang paling penting adalah bahwa baik Lord of the Dead God maupun Jiwang acuh tak acuh. Selama dia turun ke alam Kunlun dan mengancam makhluk dari alam, dia akan memiliki peluang bagus untuk kembali ke alam neraka. Selain itu, karena hubungan sensitif antara alam surga dan alam Kunlun, dewa-dewa mati dan Jiwang tidak akan pernah membiarkan Sang Tian mendekati alam Kunlun. Karena Sang Tian bisa datang ke alam Kunlun atas nama menyakitinya, dan menghancurkan alam ini dalam pertempuran para dewa. Dia memasuki alam Kunlun, dan alam Kunlun masih bisa hidup. Nenek Moyang Sang dekat dengan alam Kunlun, dan alam Kunlun akan dihancurkan. Seperti yang diharapkan, Sang Tian berhenti mengejar setelah memasuki sekitar alam semesta nyata tempat alam Kunlun berada. Saya tidak tahu apakah dia berhenti sendiri, atau dicegat oleh Lord of the God of Death dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Feng Tian. Di dunia kehampaan, dia benar-benar menemukan ruang dan waktu yang aneh. Setelah menerobos, perasaannya tentang dunia luar benar-benar menghilang. Seberapa luar biasa ini, dengan kultivasinya saat ini, apakah masih ada tempat seperti itu di dunia? Pada awalnya, dia secara naluriah merasa bahwa itu adalah pengaturan penguasa Pulau Dewa Kematian, bagaimanapun, beberapa metode kekuatan spiritual dari pembangkit tenaga listrik sempurna surgawi memang bukan masalah sepele. Seratus ribu tahun yang lalu, Lord of the Divine Island adalah yang terbaik di dunia dalam hal kekuatan spiritual dan tertinggi di dunia dalam pencapaian formasi, siapa yang tidak takut menghadapi orang kuat seperti itu. Tetapi, secara bertahap, dia menemukan bahwa penguasa Pulau Dewa Kematian tidak muncul, dan tidak ada jejak formasi di dunia ini. Jadi dia harus bertanya-tanya apakah dia baru saja masuk secara kebetulan, dan Tuan Pulau Dewa Kematian, Ji Wang, dan bahkan Sang Tian semuanya diblokir dari luar. Dunia kehampaan, bahkan yang disebut sebagai orang pertama dari jalan ketiadaan, mungkin tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Melihat altar batu darah dan tulang phoenix di atas altar, Feng Tian segera mengerti banyak. Feng Tian akhirnya menatap Mu Lingqi dengan serius, menunjukkan tatapan tak terduga, dan berkata, aku merasakan napas Zhang Ruochen di dalam dirimu, apa hubunganmu dengannya? Mu Lingqi tidak yakin dengan sosok berpakaian merah di depannya. Gadis itu dan Zhang Ruochen adalah musuh dan teman, dan berkata, kembali ke Dewa Agung, generasi muda dan Zhang Ruochen adalah kenalan, tetapi mereka hanya kenalan dan tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Siapa namamu? Tanya Feng Tian. Mu Lingqi berkata Duan Mu Singling. Pihak lain mungkin pernah mendengar nama Mu Lingqi, tetapi para biksu di dunia Kunlun hanya tahu sedikit tentang nama Duan Mu Singling. Agak pintar, tapi di kursi ini, itu tidak masuk akal. Bahkan Zhang Ruochen nyaris tidak cocok dengan mata kursi ini. Feng Tian berkata, Katakan padaku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mu Lingqi He tidak menyembunyikannya, dan dia tidak berani terus menyembunyikannya. Mata pihak lain begitu menakutkan, seolah-olah dia bisa langsung mengintip ke dalam kesadaran dan jiwanya. Setelah berbicara, Feng Tian merenung dan berkata, ternyata itu adalah reruntuhan kuil Jiuli. Mungkinkah lingkungan unik di sini sebenarnya disebabkan oleh kekuatan itu? Feng Tian memikirkan legenda tentang penghancuran Jiuli. Kuil saat itu. Ada banyak rahasia di dunia, dia tahu beberapa di antaranya. Hanya kekuatan itu yang bisa menghalangi Lord of the God of Death dan mengisolasi perhitungannya dari dunia luar. Mu Lingqi bertanya ragu-ragu, berani bertanya apa yang disebut senior. Feng Kai. Ternyata itu senior Feng. Mu Lingqi belum pernah mendengar nama ini, tetapi dia masih memiliki ekspresi hormat di wajahnya, dan merasa lega pada saat yang sama. Dia menghela nafas lega, karena dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dia seharusnya tidak menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengerikan. Ketika ayah angkatnya datang untuk menyelamatkannya, itu seharusnya cukup untuk menangani dengan itu. Tidak banyak biksu di dunia yang berani menyebut nama Feng Tian secara langsung, jadi wajar jika Mu Lingqi belum pernah mendengarnya. Mu Lingqi bertanya, apakah Feng senior dari keluarga Phoenix? Ya, itu tidak masuk hitungan. Feng Tian secara alami dapat melihat bahwa Mu Lingqi telah membangunkan garis keturunan Ice Phoenix. Dan berkata dengan dingin dan jelas di abad pertengahan, Kunlun ada juga keluarga Phoenix di dunia, yang merupakan keturunan Phoenix S. Kuno, dan mereka biasa memandang rendah dunia Kunlun dan bahkan alam semesta, tetapi sayangnya keluarga Phoenix ini musnah dalam pertempuran pertama abad pertengahan, dan sekarang hanya ada satu keluarga setengah manusia Phoenix yang tersisa. Kata, Mu Lingqi, generasi muda menemukan teks Phoenix Kuno di altar ini. Mungkinkah tulang Phoenix di altar adalah kerangka S. Phoenix Kuno? Apakah itu S. Phoenix Kuno? Sebenarnya ada api dingin Nirvana, yang tidak terduga. Feng Tian berdiri, dan tiba-tiba naik seperti gunung suci kuno, mendukung seluruh alam semesta, membentuk aura yang begitu luar biasa sehingga Mu Lingqi tidak bisa bernapas. Ketika tekanan pada tubuh Mu Lingqi sedikit berkurang, dia menyadari bahwa dia telah terbang keluar dari altar dan mendarat di bawah altar. Di atas altar, seekor Phoenix yang penuh dengan nafas kematian bercokol di sana, dengan matahari, bulan dan bintang-bintang muncul di sekitarnya, sungai bintang musim semi kuning mengalir, dan jurang kematian ditangguhkan. Gadis berbaju merah berdiri di tengah hantu Phoenix, seolah berbicara dengan langit dan bumi, dan berkata ketika Anda terluka parah, menghadapi api dingin Nirvana dan semangat kekacauan pastilah makna takdir. Hari ini, kursi ini akan menembus Nirwana, jika Anda berhasil, Anda akan mencapai puncak yang tak terukur, dan jika Anda gagal, Anda akan menjadi abu. Saat berikutnya, seluruh ruang bergetar hebat, dan untayan api dingin biru dari Phoenix tulang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, di dunia ketiadaan, pusaran kacau dengan diameter lebih dari 100 juta mil bertabrakan satu sama lain. Jika pusaran seperti itu menghantam alam Kunlun, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Berjalan ke gunung Tianmo, ada tanah suci hitam di kaki, ditutupi dengan tanaman merambat bernoda darah, dan pola ajaib berkedip di udara dari waktu ke waktu. Dalam energi iblis yang tebal, suara-suara aneh terdengar, dan makhluk kuat yang dirasuki iblis muncul. Namun, mereka jelas merasakan napas Zhang Ruochen, dan mereka mundur setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat diprovokasi. Ketika Dewa Agung Dunia muncul, iblis harus mundur. Di gunung Tianmo, ada banyak kuil bobrok, menunjukkan masa kejayaan tempat ini di masa lalu. Ketika saya datang ke tengah gunung, tiba-tiba, energi iblis melonjak, dan sejumlah besar aturan iblis menyatu menjadi energi iblis, suara harimau meraung, dan cakar seukuran rumah, tajam dan ganas, ditembakkan dari energi iblis. Zhang Ruochen menatap masa lalu, dan cahaya di pupilnya berkedip. Jimat pada terbang keluar dari mata dan bertabrakan dengan cakar iblis. Boom! Cakarnya terkoyak oleh Jimat dan meledak terbuka. Peluit lembut terdengar di gunung Tianmo. Kemudian, energi iblis yang kuat mengembun menjadi dewa iblis dengan ketinggian lebih dari 100 meter, dengan wajah muram, mengenakan baju besi, dengan rambut acak-acakan, memegang kapak darah, dan berpose di gambar kapak darah setan surgawi. Kapak darah jatuh, dan energi iblis dari seluruh wilayah timur sepertinya mengalir ke tubuhnya dalam sekejap. Zhang Ruochen tenang dan alami, tangannya kosong, dan 18 formasi spasial muncul, satu demi satu, dan bertabrakan dengan kapak darah yang jatuh. Ada ledakan keras, dan dunia bergetar. Cahaya darah yang dipancarkan oleh kapak darah, dan cahaya mendalam yang dipancarkan oleh Biro Yin dan yang ke-18, membagi dunia menjadi dua warna, dan riak energi menyebar di udara. Kapak darah ditarik, dan dewa iblis menghilang menjadi gumpalan energi iblis. Tubuh asli Cixing Tian muncul di depan Zhang Ruochen, matanya seukuran lonceng tembaga, menatapnya dengan hati-hati, dan berkata dengan tidak percaya luar biasa, luar biasa, sudah berapa lama kamu berkultivasi, kekuatan mentalmu telah mencapai ke-80, pesan, mana yang lebih baik dari Laozi. Masih kuat, apakah kamu benar-benar Zhang Ruochen? Bagaimana mungkin Cixing Tian tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Zhang Ruochen? Pertanyaan ini murni karena dia tidak mau menerima kenyataan yang membuatnya tidak nyaman. Zhang Ruochen terkena kapak darah di kedua kakinya dan jatuh ke tanah, tidak mencapai lututnya. Dia menarik kakinya dan berkata, masih jauh dari dewa besar Sing Tian. Mengapa Dewa Agung belum mengumpulkan Gunung Iblis Surgawi? Gunung Iblis Surgawi belaka, bagaimana mungkin saya tidak mengumpulkannya? Cixing Tian mengubah topik pembicaraan dan berkata namun, di Gunung Tianmo, saya menemukan kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh Fudo Ming Wang Dazun, dan butuh banyak waktu untuk memperbaikinya. Zhang Ruochen memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, mengapa Dazun melarang Gunung Tianmo? Sejauh yang saya tahu, Tianmozong dihancurkan di masa lalu yang tak berujung, ketika Dazun relevan. Tanda seru, lebih dari 10 Yuan Guil telah berlalu pada tahun itu, dan saya hanya mendengar sedikit tentang itu. Cixing Tian tidak lagi memperlakukan Zhang Ruochen sebagai junior, rahasia apapun dapat dikatakan terus terang. Dengan kekuatan Zhang Ruochen saat ini, sudah cukup untuk sejajar dengannya. Zhang Ruochen pernah mendengar Master Naga mengatakan bahwa lantai 18 penjara bawah tanah tampaknya memenjarakan sesuatu yang luar biasa saat itu, Zhang Qing ingin membukanya sebelum dia dipenggal oleh Biluo Xi. Cixing Tian berkata alam Kunlun adalah dunia abadi, ada banyak rahasia terlarang, lebih baik kamu berhati-hati, jangan mengandalkan kultifasimu, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Saat berbicara, Cixing Tian membawa Zhang Ruochen untuk datang ke Stonehenge di puncak gunung Tianmo. Ratusan bongkahan batu, masing-masing setinggi satu kilometer, seperti puncak. Di tengah Stonehenge adalah jimat yang panjangnya puluhan kaki. Aura yang memancar dari jimat benar-benar milik yang mulia Raja Fudo Ming, yang kuno dan berat. Namun, selama bertahun-tahun, pola jimat menjadi sangat samar, dan banyak dari mereka menjadi kabur, seolah-olah akan menghilang sepenuhnya. Meski begitu, dengan kultifasi Cixing Tian, masih sulit untuk disempurnakan, dan butuh banyak waktu untuk menghapusnya secara perlahan. Zhang Ruochen berjongkok, membelai tepi jimat dengan telapak tangannya, dan berkata, jimat ini tidak terlalu kuat untuk dibandingkan dengan kekuatan untuk menekan hantu tua. Tampaknya senior besar hanya ingin menyembunyikan gunung Tianmo, bawah tanah, jangan biarkan hanya orang yang menemukannya. Cixing Tian menganggup dan berkata, Ciao telah mengirim pesan ke kursi ini, mengatakan bahwa Suanyi dapat masuk ke alam Kunlun kapan saja dan mulai membunuh. Orang yang ingin dia bunuh adalah aku dan Ciao. Tentu saja, ada juga yang mungkin termasuk kamu. Kata Zhang Ruochen. Ini benar-benar melanggar hukum. Ini terutama karena ekspedisi utara tanpa batas. Bahkan jika dia membunuh kita, dia tidak tahu itu dia. Sebagai orang nomor satu di dunia saat ini, apalagi yang berani dia lakukan. Zhang Ruochen berkata, Cixing Tian berkata dengan kekuatan mentalmu saat ini, selama kamu benar-benar mempelajari formasi yang ditinggalkan oleh pemilik pulau dan mengambil alam Kunlun sebagai fondasinya, seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan Suanyi, kan? Zhang Ruochen belum pergi ke kota Kekaisaran Pusat, jadi dia tidak tahu seberapa kuat arai pelindung besar dan formasi pelindung kota ilahi yang ditinggalkan oleh tuannya, tetapi bagaimana cara yang ditinggalkan oleh formasi besar bisa begitu lemah. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, belum lagi kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan formasi, jika dia bisa menguasai 1 atau 2 persen, itu sudah cukup untuk membuat Suanyi datang dan pergi. Formasi yang sama, jelas semakin tinggi kekuatan spiritualnya, semakin kuat ledakan kekuatannya. Zhang Ruochen berkata jika Suanyi adalah senior Anda, junior secara alami pasti akan membiarkan dia datang dan pergi. Tapi, Suanyi adalah Suanyi, akankah dia menghadapi formasi secara langsung? Jangan marah, Tuhan, hanya ingin katakan, kamu lebih cerah dan jujur. Daripada Suanyi, wajah Cixing Tian sedikit berubah, dan dia berkata kekhawatiranmu tidak masuk akal. Formasi perlindungan alam Kunlun kuat, tetapi alam Kunlun terlalu besar, kecuali formasinya diaktifkan sepenuhnya, lindungi setiap sudut. Namun, melakukan ini akan sangat menguras pembuluh darah ilahi dari alam Kunlun. Zhang Ruochen berkata yang saya khawatirkan bukanlah formasinya akan jarang, tetapi hati orang-orang. Para biksu di alam Kunlun, tidak mungkin untuk tidak keluar selamanya. Tidak mungkin para biksu di luar tidak pernah datang ke alam Kunlun. Cixing Tian berkata jika Anda ingin melakukannya sekali dan untuk semua, Anda hanya dapat membunuh pengkhianat itu. Apakah Anda tidak licik? Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menariknya? Datanglah ke alam Kunlun dan bunuh dia dalam satu gerakan. Senior serius, kata Zhang Ruochen. Mata Cixing Tian penuh dengan cahaya mematikan, dan dia berkata, Zansuanyi, saya ingin menjadi yang pertama mengambil tindakan. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah ada strategi untuk menarik musuh yang kuat ke dalam, dunianya sendiri. Bahkan jika dia membunuh musuh yang kuat, namun, berapa banyak jiwa dari alam ini yang akan dikuburkan bersama mereka. Selain itu, pikiran Suanyi sangat bagus, bagaimana bisa begitu mudah ditipu. Cixing Tian berkata kalau begitu hanya ada strategi kedua, aku akan pergi ke Hai Shixing Wu, untuk menemukan Hua Ying King Chan. Bersama-sama, kita berdua cukup kuat untuk bersaing dengan Suanyi, sehingga dia tidak bisa lagi sembrono. Begitu juga, Zhang Ruochen menulis kata-kata di kekosongan dengan jari-jarinya, dan kata-kata itu jatuh dan diringkas menjadi sebuah surat. Dia menyerahkan surat itu kepada Cixing Tian dan berkata, Senior pergi ke Hai Shixing Wu sendirian. Ini terlalu berbahaya. Kamu dapat mengambil surat ini dan pergi ke Sing Huantian. Untuk meminta Su bertanya, dan biarkan Senior Su berjalan bersamamu. Seseorang tidak akan pernah kembali setelah memasuki Hai Shixing Wu, Zhang Ruochen benar-benar khawatir bahwa Cixing Tian akan pergi sendirian. Su Wenzhi, sebagai murid Master Tebing dari Tebing Sing Tian, jelas tahu banyak tentang Hai Shixing Wu. Setelah menerima surat itu, Cixing Tian setuju. Melihat bahwa dia setuju begitu saja, Zhang Ruochen sedikit tidak nyaman, dan ragu-ragu di dalam hatinya. Namun, Cixing Tian memiliki kepribadian yang lugas dan tidak boleh terlalu berhati-hati. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah alam yang tak terukur, bahkan jika dia tidak dapat diandalkan, berapa banyak orang di dunia yang bisa mendapatkannya. Gadis kayu itu mungkin mengalami beberapa masalah di reruntuhan kuil Jiuli dan tidak pernah keluar. Bagaimanapun, basis kultifasimu sekarang sangat kuat, dan semua yang ada di alam Kunlun akan diserahkan kepadamu. Meninggalkan kata-kata ini, Cixing Tian tidak sabar untuk terbang pergi dan bergegas keluar dari atmosfer alam Kunlun. Zhang Ruochen melirik jimat di Stonehenge dan menghela nafas kamu bisa menyerah mengumpulkan gunung Tianmu. Tampaknya Cixing Tian juga tahu prioritas situasi. Untuk dunia Kunlun saat ini, ancaman suanyi terlalu besar. Apa yang tidak diketahui Zhang Ruochen adalah bahwa tidak lama setelah dia meninggalkan alam Kunlun, Cixing Tian langsung bergegas ke alam surga. Ketika Cixing Tian mengirim pesan ke Cixing Tian, dia mengatakan kepadanya bahwa lima dewa dan biksu dari alam buddhis surga barat telah menahan Suanyi untuk sementara waktu. Pada saat itu, Cixing Tian ingin segera bergegas ke alam surga untuk menyelamatkan sang putri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika Anda tahu bahayanya, Anda harus pergi. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa layak bertanya pada Tianjun? Namun, Suanyi bisa datang ke alam Kunlun kapan saja, dan alam Kunlun tidak bisa tanpa orang yang kuat, jadi Cixing Tian menekan dorongan hatinya. Tidak sampai Zhang Ruochen datang dan melihat bahwa kekuatan mental Zhang Ruochen begitu kuat, dan formasi yang ditinggalkan oleh pemilik pulau sudah cukup untuk mengancam Suanyi, Cixing Tian pergi dengan percaya diri. Alasan mengapa dia melarikan diri dengan alasan mencari Hua Ying King Chan adalah karena dia merasa Zhang Ruochen terlalu berhati-hati, mengetahui bahwa dia pasti akan menghentikannya pergi ke surga untuk menyelamatkan orang. Bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak menghentikannya? Cixing Tian melarikan diri dari alam Luosu Yunsan dan kembali ke alam Kunlun, bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Saya khawatir setelah pertempuran Xing Huan Tian, kekuatan utama di pengadilan surgawi telah berspekulasi. Betapa berbahaya dan liciknya Suanyi, bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa Cixing Tian akan pergi ke surga untuk menyelamatkan Sang Putri? Mendobrak dunia yang mendominasi dunia untuk menyelamatkan orang jelas lebih berbahaya daripada Suanyi datang ke Kunlun untuk membunuh orang. Meskipun tanpa batas sedang berbaris ke utara, cara melindungi dunia yang ditinggalkan oleh tanpa batas masih bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa besar. Semakin terlihat seperti peluang, semakin berbahaya kemungkinannya. Zhang Ruochen berdiri di puncak gunung Tianmo dan menatap 3.000 bukit seperti gundukan kecil di bawah. Sebelum dia menyadarinya, ketika dia kembali ke gunung Tianmo, dia sudah menjadi yang terkuat di seluruh dunia Kunlun. Setidaknya untuk sekarang, tetapi semakin kuat basis kultivasi, semakin besar tanggung jawab pada tubuh, saat ini, Suanyi, musuh besar, membutuhkannya untuk menghadapinya. Pergi ke reruntuhan Kuil Jiuli dulu. Zhang Ruochen khawatir tentang keselamatan Mulingki, jadi dia hanya bisa untuk sementara menekan gagasan pergi ke tanah leluhur untuk menemukan Fuming Wangkuan. Segera setelah saya memasuki alam rahasia liar, saya melihat ada bintik-bintik hitam pekat di Cakrawala. Bintik-bintik hitam itu berangsur-angsur mendekat dan membuat teriakan bernada tinggi, mereka adalah kawanan burung, masing-masing sebesar bukit, ganas seperti iblis, melarikan diri dan menuju wilayah timur. Bumi bergetar dan binatang buas berlarian di hutan. Zhang Ruochen hendak melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di alam rahasia liar, ketika dia melihat ujung Cakrawala, awan berwarna-warni muncul, membuat pegunungan bersinar. Raungan Fenix keluar, bergema melalui alam Kunlun. Zhang Ruochen merasakan aura menyeramkan dan menakutkan, yang tampak akrab baginya, jadi dia melakukan langkah ilahi dan mendekati masa lalu dengan kecepatan tercepat. Tidak ada cara untuk mundur, karena Feng Ming berasal dari tempat reruntuhan kuil Jiuli berada. Ketika dia sampai di tepi gurun, Zhang Ruochen menemukan bahwa pasir kuning di tanah benar-benar berwarna, memancarkan jejak spiritualitas. Awan berwarna-warni di langit menutupi lebih dari satu juta mil, membentuk badai ilahi. Samar-samar, hantu Fenix bisa terlihat melayang naik turun di awan, dan kekuatan yang dipancarkannya menyebabkan langit berubah, dan pemandangan kilat dan guntur muncul. Para biksu di alam Kunlun semuanya terkejut. Namun, sangat sedikit yang berani masuk ke alam liar dan rahasia untuk diselidiki. Chiao tiba lebih dulu, datang ke sisi Zhang Ruochen, melihat ke langit, dan berkata, apa yang terjadi? Wajah Zhang Ruochen serius, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, kamu telah memasuki kuil Jiuli, jadi kamu bisa tahu apakah itu disegel di dalam. Hal tak menyenangkan macam apa yang ada di sana. Dia mengeluarkan pedang perang senjata suci raja dan mengayunkannya. Bang, begitu pedang perang terbang ke pasir, pedang itu meledak dan berubah menjadi bagian dari pasir. Zhang Ruochen tidak bisa mengurus sebanyak itu, dia melindungi tubuhnya dengan sosok Taiji Yin yang dan bergegas ke padang pasir, tetapi terkena bayangan bulu Phoenix, dan tubuhnya terbang keluar, menabrak tiga gunung berturut-turut. Kemudian, dengan gurun sebagai pusatnya, retakan muncul di tanah alam liar dan rahasia, menyebar ribuan mil jauhnya. Gurun tenggelam ke dalam tanah. Qi Yao melonjak, melayang di udara seratus meter di atas tanah, melepaskan kekuatan mentalnya, dan memobilisasi sudut lingkaran besar perlindungan yang diatur oleh Tai Sang. Di langit, formasi padat dan misterius muncul, dari atas awan, mereka selalu terhubung ke bumi, mengunci ruang dengan mematikan, mencegah kekuatan yang menghancurkan ini menyebar. Setelah waktu yang lama, cahaya awan ilahi berwarna-warni di atas gurun tiba-tiba meningkat puluhan kali, dan kemudian berkontraksi seperti air pasang, mengalir ke tanah. Napas yang awalnya merusak, menghilang. Di alam liar dan rahasia, itu menjadi sangat sunyi. Zhang Ruochen dengan hati-hati mendekati gurun. Ditemukan bahwa gurun yang luas dan luas itu benar-benar tenggelam dan tenggelam hingga ribuan meter. Wow, cahaya biru es terbang keluar dari pasir kuning, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah mulingki, dan udara dingin yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, yang mengembun menjadi gletser tebal di padang pasir. Lingki, Zhang Ruochen segera bergegas, mengangkatnya, memeluknya, menekan telapak tangannya dirompi, dan baru saja melepaskan kekuatannya untuk menembus tubuhnya. Cici, udara, dingin yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, membekukan seluruh lengan Zhang Ruochen. Untungnya, Zhang Ruochen berlatih saoyang, yang mencegah hawa dingin dari pundaknya. Namun, keterkejutan di hatinya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Pikirkan saja, jika dia tidak mengkultifasi saoyang, bukankah dia tidak akan bisa bergerak saat ini? Mulingki membuka matanya, pupil matanya hitam pekat, dia sepertinya bisa melahap semua yang ada di dunia, dia melirik Zhang Ruochen yang dekat, suaranya lemah, dan berkata, bahwa hari ini ke hari yang tak terhitung, tempat, atau tunggu dia untuk mengumpulkan mayatnya. Benar, sekarang-sekarang, Zhang Ruochen merasakan aura yang akrab dan tidak biasa sebelumnya, dan sekarang dia mendengarnya memanggilnya hari ini, yang membuat tebakannya semakin pasti. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di alam Kunlun? Muncul di tubuh Lingki? Zhang Ruochen mengerutkan kening dan matanya dalam. Namun, dia tidak bisa menanyakan keraguan di hatinya, karena Mulingki menutup matanya lagi, bertanya-tanya apakah dia kehilangan kesadaran. Untuk membuatnya begitu bersemangat, dan mengatakan segera dan sekarang, jelas merupakan peristiwa menakutkan yang akan segera terjadi. Zhang Ruochen tidak berani memikirkannya, dan segera mengambil Mulingki. Qi Yao bergegas, terbang ke tanah, dan bertanya, ada apa dengannya? Zhang Ruochen tidak berani memberitahu Qi Yao tentang ini. Lagi pula, ada beberapa hal, jika Anda tidak tahu, tidak ada bahaya. Setelah Anda tahu, Anda tidak bisa hidup. Feng Tian bukan orang yang baik. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di sini. Melihat mata bingung Qi Yao, Zhang Ruochen mengatakan satu kalimat lagi cepat kembali ke Central Imperial City dan tunggu aku kembali. Zhang Ruochen memegang Mulingki dan pindah ke jurang tak berujung dari waktu ke waktu, dia menatap pipinya yang halus dan seperti batu giyok, kekhawatiran di matanya menjadi lebih dan lebih intens, dan rasa dingin menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Di alam Kunlun, ada begitu banyak tempat yang sulit untuk dihitung. Namun, bahaya yang bisa membuat Feng Tian gugup jelas bukan masalah sepele. Tempat yang tak terhitung sulit ditemukan. Bahkan, yang paling dekat pasti tanah leluhur Wang San, di makam Tianzun. Kecuali anak-anak keluarga Zhang, siapa yang berani membobol makam Raja Mingdazun, siapa yang berani lancang, dan siapa yang bisa menghitung. Tiga kuil utama di alam Kunlun dihancurkan, tetapi makam Raja Fudo Ming masih utuh. Yang mulia Jie terluka parah dan sekarat, tetapi dia bisa menghindari perampokan dengan bersembunyi di tanah leluhur Wang San. Tuan besar dinasti Ming telah jatuh ke sepuluh Yuan Hui, tetapi Yue masih membuat orang-orang seperti King Tian ketakutan. Namun, bagaimana Zhang Ruochen bisa membawa Feng Tian ke tanah leluhur dan pergi ke makam Tianzun? Jurang tak berujung menjadi pilihan pertamanya, dan itu hanya gradien kedua di bawah jurang, yang sudah misterius. Mencapai gradien kedua, Mulingki membuka matanya lagi, napasnya menjadi jauh lebih tenang, dia menekan dada Zhang Ruochen dengan telapak tangan dan mendorongnya keluar belasan kaki jauhnya. Dia mendarat dengan mulus di tanah, mengintip ke sekeliling, dengan hawa dingin di tubuhnya. Ini jelas penampilan Mulingki, tetapi itu memberi orang rasa penindasan dari surga. Abis tak berujung memang tempat yang bagus untuk bersembunyi dari mata orang, tetapi dengan sisa kekuatan Biluozi, dia tidak bisa menghentikan perhitungan orang itu, dan dia harus masuk lebih dalam. Mulingki memancarkan arogansi tingkat tinggi dan berkata kamu, berjalanlah di depan. Zhang Ruochen memandangnya dan berkata, apa yang kamu lakukan padanya? Ikuti perintah hari ini, dan dia secara alami akan dapat hidup, kata Mulingki. Sah, 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 enam pedang ilahi terbang keluar, terbang di sekitar Zhang Ruochen. Mata Zhang Ruochen tajam dan dia berkata, bagaimana saya tahu dia masih hidup. Kamu berani melakukan sesuatu sampai hari ini. Frost muncul di wajah Mulingki, dan niat membunuh muncul di matanya. Tidak peduli berapa banyak Feng Tian, bahkan jika para dewa melihatnya, mereka harus membungkuk dan memberi hormat. Dewa yang hebat, berani menunjukkan pedangnya di depannya. Ini sudah merupakan pelanggaran besar dan tidak bisa dimaafkan. Zhang Ruochen melihat bahwa keadaan Feng Tian sangat salah, dan berkata, jika kamu mengambil Lingki, hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu. Jadi bagaimana dengan langit? Aku akan memotong langit dengan pedangku. Kamu, Anda menebaknya dengan benar, dia sudah dibunuh oleh saya. Matamu Lingki acu tak acu, sepasang sayap Phoenix muncul di punggungnya, sinar cahaya sangat indah, dan hawa dingin menyebar ke segala arah. Kamu mencari kematian, memenggal kepala. Mata Zhang Ruochen merah, dan niat membunuhnya kuat. Meskipun aturan khusus langit dan bumi dari jurang tak berujung menekan kekuatan kultifasi Zhang Ruochen, dengan pembentukan enam pedang ilahi, kekuatan senjata ilahi meletus. Ratusan juta pedangki muncul, dan bersama dengan susunan pedang, mereka menebas ke arah Mu Lingki. Mu Lingki menunjukkan dan memukul kehampaan. Segera, termasuk enam pedang ilahi dan miliaran energi pedang, mereka semua membeku dalam es dan berhenti di udara. Bang, semua energi pedang meledak. Enam pedang ilahi dan kristal es jatuh ke tanah bersama-sama. Pangkalan kultifasi adalah langkah maju yang besar, tidak heran kamu berani begitu lancang di depan hari ini, kata Mu Lingki. Potong, Zhang Ruochen memanggil enam pedang ilahi lagi dan meraih salah satunya di tangannya. Pedang itu seperti cahaya dan kekuatannya seperti bambu yang patah, dan itu membutuhkan alis Mu Lingki. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mu Lingki bergerak dengan niat membunuh, dan aturan serta pola ilahi dan aura di tubuhnya lolos. Namun, setiap aturan dan rune ilahi, setiap gumpalan aura, seperti pisau, mengiris tubuhnya sendiri menjadi beberapa bagian, yang benar-benar tak tertahankan. Of, setegup darah keluar dari mulutnya, dan aura kuat di tubuhnya langsung hancur. Zhang Ruochen memperhatikan bahwa mata Mu Lingki berubah. Upil matanya dipenuhi dengan kegembiraan pada awalnya, dan ketika dia melihat cahaya pedang dari dekat, dia berubah menjadi shock, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Zhang Ruochen tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia ditipu oleh Feng Tian. Tarik paksa pedang dengan cepat. Of, Zhang Ruochen dilahap oleh pedang yang dia serang, dan tubuhnya terlempar ke belakang, dan darah dimuntahkan dari mulutnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memulihkan pedang kekuatan penuh di bawah kemarahan? Mu Lingki berdiri perlahan, matanya menjadi dingin dan kuat lagi, tetapi ada beberapa perubahan dari sebelumnya, dan berkata amorous dan romantis, untuk seorang wanita, berani menghunus pedang ke langit. Anda Zhang Ruochen benar-benar outlier. Zhang Ruochen berdiri dan mengangkat pedangnya lagi. Saya baru saja dilahirkan kembali dari Nirvana hari ini, dan saya membutuhkan tubuhnya sebagai cangkang untuk memelihara tubuh baru. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda dapat membunuh Anda hari ini dengan menjentikkan jari Anda, tetapi Anda juga akan berakhir dengan patah tulang, shell hari ini. Pada saat itu, si kecil Anda akan kekasih, tentu saja, juga akan menghilang, kata Mu Lingki. Zhang Ruochen berkata kelahiran kembali Nirvana. Bukankah kamu membawanya pergi? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membiarkan hari ini mengambil alih? Mu Lingki tidak ingin menjelaskan apapun kepada Zhang Ruochen, tetapi, hal yang menjijikkan adalah bahwa anak ini bukan masa lalu, kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga sulit baginya untuk mengerti. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa membunuh Zhang Ruochen sama sekali. Bahkan jika mereka dibunuh secara paksa, mereka akan mati bersama. Terlebih lagi, membunuh Zhang Ruochen hanya dapat membuat pikiran seseorang jernih dan mempertahankan aura surga. Namun, dengan kekuatan Zhang Ruochen, dia dapat membantunya melewati tahap terlemah saat ini. Mu Lingki mempertahankan sikap menyendirinya, seolah-olah kaisar datang ke dunia, dan berkata hari ini, saya menerobos Nirvana di Kuil Jiuli. Meskipun berhasil, ada masalah kecil, jadi saya hanya bisa menggunakan tubuhnya, sebagai cangkang untuk mengasuhnya. Bayi yang baru lahir, Anda dapat memahami hari ini sebagai telur phoenix yang belum menetas. Sebelum lahir, cangkangnya pecah, dan hari ini akan menghilang. Meskipun cangkang ini rapuh, ia hanya menyerap kekuatan Nirvana, yang sejalan dengan hari ini. Dan dengan cangkangnya, Anda dapat menutupi beberapa rahasia dan menghindari mata-mata dari sosok-sosok surgawi. Zhang Ruochen berkata, apakah Anda menghindari mata-mata yang mengintip? Sosok surgawi, sebenarnya, itu tidak perlu. Ekspedisi Utara. Pada saat dia terbang keluar dari reruntuhan kuil Jiuli, dia tahu perubahan di dunia, mengapa dia membutuhkan Zhang Ruochen untuk memberitahunya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhang Ruochen, Mulingki menunjukkan tampilan seperti idiot dan tidak ingin berbicara dengannya lagi, dan berkata, jiwa kekasih kecilmu masih hidup, itu adalah cangkang dari tubuh baru ini untuknya. Ini adalah ciptaan yang hebat. Selama kamu melindungi tubuh baru Ben Tian hingga hari kebesarannya, dia akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu memiliki ketidaksepakatan, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Aku tidak akan mengatakan ini lagi hari ini. Anda begitu banyak karena Anda sekarang cukup kuat untuk memiliki nilai yang cukup untuk digunakan. Seberkas cahaya turun dari langit, menembus formasi perlindungan alam Kunlun, dan mendarat di gurun tempat reruntuhan kuil Jiuli berada. Dua pendeta tau muncul, satu tua dan satu muda. Pendeta tau muda, tampan dan luar biasa, dengan temperamen yang kuat, memiliki suasana yang halus di tubuhnya, dan berkata, aura sisa yang sangat kuat. Di gurun, kabut sihir hitam melayang, tetapi tidak bisa mendekatinya. Dua pendeta tau. Daohe tua memiliki wajah kekanak-kanakan, memegang pengocok di tangannya, dan memiliki ritme gaya dan tulang abadi, dan berkata, ayo pergi. Tuan, tidakkah Anda ingin masuk dan menyelidiki? Yang muda tau bertanya dengan bingung. Itu tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi berkedip, seolah-olah mengusir angin, tau istua berjanggut putih dan pendeta tau muda telah melintasi batas ruang dan waktu dan tiba di luar pusat kota kekaisaran, di wilayah tengah. Salju turun lebat selama tiga hari, dan bagian luar kota putih. Kotanya tinggi dan temboknya seperti gunung. Penampilan dua pendeta tau di Xingyi sangat mencolok. Pemuda tau berseru formasi penjaga kota diatur oleh Tai Sang sendiri, dan sekarang dibuka sepenuhnya. Dapat dikatakan tidak dapat ditembus. Warisan Raja Ming Ming, ada juga tiga dan empat leluhur konfusianisme dan taoisme, biksu suci sumi, pemilik pulau dewa mati, kaisar sepuluh perampokan dan seterusnya, orang-orang kuat dari sepuluh yuan hui, dan berkah dan berkah dari generasi ke generasi. Sub yang benar-benar tak tertembus. Namun, tidak setelah dipukuli dengan banyak lubang, dan akhirnya biksu suci menyebarkan semua kekuatan sucinya, dan kemudian memperbaiki lubang-lubang di dunia. Taoistua berjanggut putih itu menghela nafas. Tao muda itu tersenyum dan berkata, Tuan, Anda harus tahu bahwa apa yang dikatakan murid itu tidak dapat ditembus adalah untuk periode khusus ini. Menemukan aura mereka, Ciao dan harimau putih emas yang terkubur turun ke luar kota, membungkuk dan memberi hormat bertemu penonton. Memikirkannya, penonton tidak pergi ke tembok besar BC. Meskipun krisis besar pecah di tembok besar Bais, tabu dan bahaya yang tidak diketahui di alam semesta lebih dari itu. Surga selalu membutuhkan seseorang untuk diawasi. Pria tua. Berjanggut putih itu berkata ketika Tianzun pergi, dia telah sudah menjelaskan bahwa dia kami telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Fengdu, Surga dan Raka untuk sementara akan gencatan senjata, dan selama ekspedisi utara tak terbatas, para penjaga tidak akan ikut campur dalam perselisihan. Saya tidak tahu mengapa penonton datang ke Kunlun. Alam, tanya Chiyao. Pria tua berjanggut putih itu berkata kamu seharusnya merasakan aura kuat di alam rahasia liar. Aura itu milik Feng Tian. Salah satu dari 20 surga di dunia Raka. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Ups dan turun, dia berkata mengapa Feng Tian ada di alam Kunlun. Pemuda Tao yang berdiri di sampingnya adalah Zenyuan dari Kuil 5 Elemen, dan dia berkata berita bahwa Feng Tian menghilang di dekat alam Kunlun adalah karena yang maha tinggi, pergi. Sebelum pergi, kirim pesan ke tutor dan minta tutor untuk membantu mengurus alam Kunlun. Chiyao menduga bahwa masalah ini sebagian besar terkait dengan Zhang Ruochen dan Mu Lingqi, tetapi Zhang Ruochen dengan jelas mengatakan ketika dia pergi, jangan bilang siapa-siapa, jelas ini sesuatu yang luar biasa. Chiyao berkata Junior memang mendengar suara Feng Ming, tetapi setelah bergegas ke alam liar dan rahasia, saya hanya melihat fenomena yang mengejutkan, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Pria tua dengan Janggut putih berkata jangan-jangan takut, dan jangan terpengaruh olehnya. Dia mengancam, dia terluka parah, kultivasinya sangat rusak, dan dengan cara lama, dia pasti akan dapat melindungi jiwa-jiwa alam Kunlun. Generasi muda benar, tidak berani menipu, dan tidak diancam, kata Chiyao. Taoistua berjanggut putih tersenyum dan berkata, kalau begitu, Taoistua berpikir terlalu banyak. Itu benar, dengan basis kultivasi Feng Tian, tidak bisa lebih mudah untuk menghilang di depan Anda. Taoistua berencana untuk mengunjungi tempat rahasia di dunia Kunlun. Mencari satu atau dua, tidak keberatan. Chiyao dengan hormat berkata, jika Feng Tian bersembunyi di alam Kunlun, itu akan menjadi bencana besar. Penjaga bersedia membantu, Chiyao dan kelompok etnis alam Kunlun hanya akan berterima kasih, mengapa Anda keberatan. Guan Zhu, apakah Anda butuh bantuan? Tidak, itu urusan penjaga untuk berurusan dengan Feng Tian. Anda memiliki tanggung jawab sendiri yang harus Anda tanggung pada sendiri, dan hal-hal yang tak terukur tidak akan ditangani oleh orang tua itu. Pria tua berjanggut putih dan Zinyuan berjalan menuju salju. Jangan biarkan dunia tahu tentang keberadaan penjaga. Penjaga, penjaga hanyalah salah satunya, dan ada harapan. Sing Yi kabur, dan keduanya menghilang dalam kepingan salju yang berputar-putar. Zinyuan bertanya Tuan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Dewa Agung Chiyao adalah kebenaran. Tidak masalah, dia hanyalah Dewa Agung Tai. Menghadapi keberadaan seperti Feng Kai, menghadapi semua makhluk di alam Kunlun yang ingin melindungi, tidak ada pilihan sama sekali. Mengapa mengganggunya? Berjalan-jalan dan lihat, hanya ada beberapa tempat di alam Kunlun yang dapat dihindari oleh guru. Zinyuan berkata, Jika kultifasi Feng Tian telah dipulihkan, dengan dia artinya, selama itu sengaja disembunyikan, itu disembunyikan di lautan orang, dan sulit untuk menemukannya. Kan? Jika kultifasinya dipulihkan, bagaimana auranya bisa tiba-tiba menghilang? Jelas sekali, dia menghindari menjadi seorang guru. Bai Su Lao Dao tersenyum dan datang ke Jianzong. Ribuan mil gunung dan sungai sama dekatnya di kakinya. Gradien kedua dari Jurang tak berujung, ada banyak tempat terlarang, ada tanah yang memerah oleh darah para dewa, ada zona rusak ruang yang terbentuk setelah pertempuran para dewa, dan mayat-mayat Phoenix darah para dewa berbaring di pegunungan. Semuanya dipajang, pertempuran mengerikan pecah di sini. Tentu saja, tempat terlarang bagi Gritsage, dengan tingkat kultifasi Zhang Ruochen saat ini, dapat masuk tanpa takut akan bahaya. Tempat paling menakutkan di Gradien kedua adalah tempat yang disebut Domein Darah. Dengan budidaya alam dewa Ratu Darah, saya tidak berani menerobos. Untuk pergi ke Gradien ketiga, Anda harus memasukkan Domein Darah. Dalam Domein Darah, gunung-gunung ditumpuk, puncaknya megah, dan semua pohon, bunga, dan tanah memancarkan bau darah. Di udara, kabut darah memenuhi udara, mengandung kekuatan aneh, dan bahkan budidaya para dewa sangat ditekan. Aturan langit dan bumi di jurang tak berujung benar-benar berbeda dari dunia Kunlun. Dan aturan langit dan bumi dalam Domein Darah menjadi lebih ekstrim. Zhang Ruochen mengendarai kereta suci dan menarik kereta dengan tiga serangga pemakan dewa terbesar, dan melaju ke wilayah darah. Di sekitar mobil suci, ada serangga pemakan dewa yang padat dengan karapas merah, dan dimanapun mereka lewat, mereka melahap segalanya. Pohon darah dengan diameter puluhan meter, tanaman merambat dengan rambut manusia, danau yang dibentuk oleh darah. Semua hal ini telah menjadi makanan mereka, dan mereka ingin memakan seluruh Domein Darah. Pakaian putih mulingki keluar dari debu, duduk di mobil suci, tubuh yang trauma telah pulih, dan kulitnya seputih lemak. Tiba-tiba, api membakar langit keluar dari tubuhnya, yang langsung membakar mobil suci menjadi gasifikasi. Zhang Ruochen terkejut, dan segera membentuk diagram Tai Chi Yin yang untuk memblokir api yang masuk. Divine Flame tidak terlalu kuat, setidaknya jauh dari sebanding dengan Phoenix Divine Flame milik Feng Tian, itu diblokir oleh diagram Tai Chi Yin yang, Zhang Ruochen menghela nafas lega. Daging dan kulit mulingki benar-benar terbakar, berkerut, dan wajahnya terdistorsi, butuh waktu lama sebelum dia pulih. Zhang Ruochen, sangat khawatir dan berkata, jika Feng Tian senior tidak dapat mengendalikan kekuatan di tubuhnya, tolong jangan mencobanya. Tubuh lingki tidak tahan dengan lemparan orang tuamu. Sekitar 2.300 mil, kata Zhang Ruochen. Mengapa begitu lambat? Zhang Ruochen berkata tempat ini aneh, ruangnya kacau, dan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan serangga pemakan dewa telah mati di depan mereka. Feng Tian harus tahu, di mana tempat ini. Kekuatan rohmu telah mencapai urutan ke-80, tidak bisakah kamu melihatnya? Kata mu lingki. Zhang Ruochen berkata ini seperti dunia para dewa orang besar. Biluozi juga merupakan legenda di dunia Kunlun saat itu. Setelah tubuh fisik jatuh, ia menciptakan jalan biluo, dan melangkah ke dunia yang tak terukur, dunia lagi, seolah-olah dia menjalani kehidupan kedua. Normal, kata mu lingki. Zhang Ruochen tergerak dan berkata, apakah ini dunia para dewa yang ditinggalkan setelah kematian Biluozi senior? Gradien kedua dari seluruh jurang tak berujung adalah. Mu lingki melangkah maju dan berjalan maju, melayang dan gesit, dengan rambut hitam seperti air terjun, berjalan melalui kabut darah. Zhang Ruochen dengan cepat menyusul dan bertanya, jurang tak berujung adalah medan perang antara neraka dan alam Kunlun. Mu lingki tidak menjawabnya, dan berjalan sendiri. Begitu acuh tak acuh, seolah-olah Zhang Ruochen hanyalah seekor semut, dia mengabaikannya begitu saja. Sekitar 5.000 mil dalam, tiba-tiba, sekelompok serangga pemakan dewa berhenti, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka, dan perlahan mundur. Mu lingki memperhatikan suasana berbahaya yang tidak biasa dan bertanya, apa yang terjadi? Zhang Ruochen tidak suka dipanggil seperti pelayan, dan dia hanya datang dan pergi ketika dia memanggilnya, tetapi nyawa mu lingki sekarang ada di tangan lawan. Zhang Ruochen berkomunikasi dengan kesadaran serangga pemakan dewa dengan kekuatan spiritualnya, dan berkata, 500 mil jauhnya, ada patung batu yang telah melahap ratusan serangga pemakan dewa. Patung batu, kata mu lingki dengan tatapan jijik di matanya. Kamu pergi dan selesaikan, dan lawan dengan cepat. Demi keselamatan, selalu serangga pemakan dewa yang menjelajahi jalan, dan mereka mengikuti di belakang 500 mil jauhnya. Sekarang God Eater telah berevolusi menjadi generasi kelima. Masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh gerombolan itu pasti monster di tingkat dewa yang hebat. Tubuh Zhang Ruochen seperti cahaya misterius, dan dalam kabut darah, dia melintasi 500 mil dan datang ke kedalaman hutan. Ada jejak pertempuran di mana-mana, pohon darah jatuh di tanah, dan ada jurang yang dipotong oleh senjata tajam di tanah. Aduh, terdengar raungan panjang, aturan gelap yang tebal, memancar dari tanah. Peluit itu mengguncang jiwa, sebuah tangan batu seukuran pengki, memegang palu petir dan petir, berayun keluar dari aturan gelap dan menebas langsung ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen meremas pedang di tangannya, dan pedang kunosen Yuan terbang keluar, menggambar cahaya pedang yang terang dan memotong seluruh lengan batu. Pada saat yang sama, dia membacakan sebuah kata berhenti. Aturan gelap yang bergulir seperti gelombang raksasa tiba-tiba meredah, dan semua kekuatan gelap ditekan. Sebuah patung batu dengan lengan patah muncul dalam kegelapan, berteriak dan berjuang. Namun, tubuh itu ditekan oleh rantai spiritual, seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Mulingki menginjak dedaunan yang jatuh, berjalan perlahan, dan berkata patung Yan Suan Zhang telah tumbuh ke tingkat Dewa Agung dalam seratus ribu tahun. Oh, ternyata terkontaminasi dengan darah ilahi, tetapi itu dapat dianggap sebagai miliknya. Klone. Zhang Ruo Chen mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa memang ada noda darah di dada pahatan batu. Dengan noda darah sebagai pusatnya, garis-garis seperti pembuluh darah tubuh manusia muncul di seluruh tubuh. Yan Suan Zhang adalah salah satu dari 20 surga di dunia neraka, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik pertama dari klan Ming setelah Yin Suetian. Si Yu Chen pernah berkata bahwa Yan Tian adalah dukungan dari Dewa Agung Wentong, dan dengan dukungan inilah Dewa Agung Wentong menjadi salah satu pewaris penguasa dunia bawah. Jika Dewa Wentong tidak menyinggung suku Yama, dia tidak akan binasa lebih awal. Bang, patung batu itu dirantai oleh kekuatan mental Zhang Ruo Chen, dan itu terkoyak seperti lima kuda dan berubah menjadi batu di seluruh tanah. Mengambil palu perang yang memancarkan guntur dan kilat, Zhang Ruo Chen terkejut bahwa itu adalah senjata suci tertinggi tingkat hunyuan, jelas seorang prajurit Dewa tertentu seratus ribu tahun yang lalu. Cici, kerikil di tanah bergetar sedikit, terbang dari tanah, dan bertabrakan satu sama lain untuk mengembun. Zhang Ruo Chen merasa tak terbayangkan bahwa itu hanya patung batu, bukan Dewa Sungguhan, jadi sangat sulit untuk dibunuh. Mulingki merenung di matanya, dan kemudian mencibir tidak mengherankan bahwa tiga benda lama hancur di jurang tak berujung. Memang ada rahasia di sini. Zhang Ruo Chen mengulurkan tangan, dan aliran sinar pedang terbang keluar, telapak tangannya, memukulnya seperti ombak, ukiran batu. Setelah beberapa saat, ukiran batu berubah menjadi debu. Bahkan kesadarannya terputus oleh kekuatan mental Zhang Ruo Chen. Hutan akhirnya tenang sepenuhnya. Mulingki berkata Zhang Ruo Chen, hitung, apa perbedaan antara tempat ini dan tempat lain. Semuanya berbeda, termasuk aturan langit dan bumi. Zhang Ruo Chen berkata langsung tanpa menghitung. Muling memberinya tatapan kosong dan berkata, aturan langit dan bumi berbeda, apakah Anda masih perlu memberi tahu saya? Apa yang saya ingin Anda hitung adalah asal usul langit dan bumi. Cara ilahi yang Anda kultifasi berasal dari kehendak suci kelas satu, kan? Kelas satu jalan suci, persepsi dunia ini, apakah selalu ada sesuatu yang berbeda? Mengapa kamu tidak menghitungnya sendiri? Bagaimanapun, Zhang Ruo Chen tidak bertanya, menutup matanya, dan melepaskan peta Tai Chi Yin yang untuk menyebar. Mulingki menatap Zhang Ruo Chen dan merasakan kekuatannya. Warna aneh muncul di pupilnya. Dia menemukan bahwa kekuatan anak ini sedikit keluar dari dunia ini. Tiba-tiba, mata Zhang Ruo Chen tiba-tiba terbuka, dan mereka jatuh pada Mulingki seperti kilat. Su, tombak menembus ruang dan menusuk posisi di mana Mulingki berdiri barusan. Tombak itu berkarat dan memancarkan api ungu. Tidak ada kebetulan berciuman bersama, Zhang Ruo Chen langsung berdiri, memegang pedang kuno Shen Yuan, dan menebas tombaknya. Bang, bunga api ungu terbang. Monster berkepala tiga dengan rambut acak-acakan diguncang oleh pedang Zhang Ruo Chen dan jatuh ke tanah. Monster itu memiliki tubuh manusia, dua dari tiga kepalanya adalah kerangka, dan ekornya seperti kalajengking. Meskipun saya tidak tahu apakah itu makhluk hidup atau mayat hidup, itu sangat kuat sehingga dapat menghadapi Zhang Ruo Chen secara langsung. Dengan kata lain, dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para dewa besar di tahap awal alam void besar. Di dunia luar, orang kuat seperti itu bisa menjadi pemimpin dunia di dunia yang kuat. Mulingki duduk dari tanah, tabrakan Zhang Ruo Chen tadi sangat cepat, hampir menjatuhkannya ke tanah. Namun, putra ini sangat menghargai tubuh ini, dan pada saat kritis, dia menggunakan auranya untuk melindunginya terlebih dahulu. Karena inilah bahunya tertusuk oleh tombak dan noda darah muncul. Dia berdiri, seperti keluarga cantik dalam gambar, memandang Zhang Ruo Chen dan monster berkepala tiga yang berada dalam konfrontasi sengit, dan berkata dengan dingin monster itu adalah mutasi dari tulang Kaisar Sansha, dan kamu bisa jangan hancurkan dengan kekuatan murni. Itu, darah kental melonjak di belakangnya, langsung menutupi tubuh mulingki. Bau darah yang kuat, mayat berdarah mengerikan, setinggi tiga meter, muncul di belakangnya, dengan cakar tajam, air liur berwarna merah darah mengalir dari mulutnya, dan aura mencekik di sekujur tubuhnya. Alis mulingki sedikit berkerut, dan dua jari giyok tangan kanannya mencubit dan mencetak, mencoba mengerahkan energinya. Tidak dapat menahan kekuatannya, kulit jari-jarinya meledak dan darah menetes. Sebelumnya, untuk mengintimidasi Zhang Ruo Chen, dia telah menghabiskan semua sisa kekuatan yang bisa dia gunakan, dan pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya. Mencium darah segar dan kuat, mayat darah itu sangat bersemangat, membuka mulut cekungan darah, dan menggigit kepalanya dengan lurus. Of, pedang kuno Shen Yuan terbang, menembus kepala mayat darah, dan menjatuhkannya. Zhang Ruo Chen bergegas, memanggil enam pedang ilahi, membentuk formasi pedang, dan melindungi mulingki dalam formasi. Setelah itu, putaran ke-18 yin dan yang diluncurkan, dan monster berkepala tiga dan mayat darah diselimuti formasi. Mulingki tetap tenang dari awal sampai akhir, dan berkata, mayat darah adalah sepotong daging dan darah dari tiga kaisar jahat. Untuk menghancurkan mereka, Anda dapat mencoba menggunakan kekuatan cahaya atau kekuatan agama Buddha. Ruo Chen memanggil pohon bodi, segera, cahaya kemasan bersinar, dan Buddha membubung ke langit. Suara 10 ribu Buddha melantunkan sutra bergema di hutan. Satu jam kemudian, di bawah serangan pohon linden, monster berkepala tiga dan mayat darah menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Akhirnya, mereka sepenuhnya dimurnikan dan jatuh ke tanah. Serangga pemakan dewa berkerumun dan melahap dengan panik. Zhang Ruo Chen menyingkirkan putaran ke-18 yin dan yang dan enam pedang dan berjalan ke sisi berlawanan dari mulingki. Zhang Ruo Chen telah melihat melalui esensi lemahnya sekarang, oleh karena itu, ketakutannya terhadap pembangkit tenaga surgawi sangat berkurang, dan sorot matanya menjadi jauh lebih sembrono. Mulingki sepertinya melihat melalui pikiran Zhang Ruo Chen dan berkata, mengapa, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Zhang Ruo Chen berkata, beraninya junior ini berani lancang di depan senior Feng Tian. Aku hanya ingin bicara baik-baik dengan senior. Kami sekarang berada di kapal yang sama. Jika diserahkan, semua orang akan mati. Senior juga telah melihat bahwa segumpal darah di langit dapat diasingkan menjadi patung batu, mencapai tingkat Dewa Agung Tai. Masa daging dan tulang dan sepotong tulang Kaisar Shansha dapat mencapai tingkat Dewa Agung Alam Taiksu. Sudah 100 ribu tahun, mengapa ini terjadi? Tempat ini benar-benar tidak normal. Akan bermanfaat bagi semua orang. Mulingki berkata, jarang sekali Anda Zhang Ruo Chen memiliki temperamen yang baik dan dapat menahan emosinya. Feng Tian tahu betul bahwa itu adalah sesuatu yang lain di dunia. Void Rilem, yang berada di posisi Zhang Ruo Chen saat ini, pasti telah mengambil risiko ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tentu saja, mengambil risiko pasti akan menjadi akhir dari kematian. Karena Feng Tian sama sekali bukan orang yang mau berkompromi, kesombongan dan ketangguhan di hatinya adalah bahwa dia lebih suka membakar semua batu giyok dan batu daripada menanggung penghinaan dan hidup dalam penghinaan. Kasih sayang Zhang Ruo Chen untuk Mulingki adalah sisi hatinya yang paling lembut. Kelembutan inilah yang dapat menyelesaikan arogansi dan ketangguhan Feng Tian. Keduanya tidak akan runtuh dan dapat mempertahankan suasana yang relatif santai. Mulingki berkata seratus ribu tahun yang lalu, Kaisar Jiwi, Xian Xuanzang, dan Kaisar Sansha memimpin pasukan tiga arah dari Jurang tak berujung ke alam Kunlun. Pada saat itu, Kong Chengzi dan Biluozi yang tinggal di alam Kunlun memimpin para dewa. Pertarungan, keduanya jatuh. Tentu saja, dunia neraka juga telah membayar harga yang mahal, dan banyak dewa telah jatuh. Kaisar Sembilan Kematian, Kaisar Suansuan, dan Kaisar Tiga Bayangan semuanya terluka. Setelah tiba, tentara dunia neraka mundur. Saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu hari ini, jadi hanya itu yang saya tahu. Zhang Ruo Chen bertanya artinya, gradien ketiga dari Jurang tak berujung adalah benar-benar terhubung ke neraka. Di suatu tempat di dunia, Jurang tak berujung adalah pintu masuk bagi dunia neraka untuk menyerang dunia Kunlun. Mu Lingki berpikir sejenak, dan berkata mungkin itu terhubung ke dunia neraka, tetapi di mana pintu masuknya, saya khawatir hanya sembilan Kaisar yang mati, Yan Suan Fu, dan tiga Kaisar jahat yang akan tahu. Namun, ada tidak ada formasi dan batasan yang kuat di sini, dan tidakkah menurutmu aneh bahwa sembilan Kaisar mati dan yang lainnya tidak pernah berjalan di jalan ini lagi. Jika kita ingin tahu jawabannya, kita harus melihat kekedalaman Jurang tak berujung. Anda tidak perlu menyembunyikan harta Anda lagi, kartu truf Anda, di mata Ben, tidak berbeda dengan trik anak-anak. Setelah berbicara, Mu Lingki mengambil langkah pertama dan berjalan maju. Zhang Ruo Chen memegang pohon linden, cahaya Buddha menyelimuti segala arah, dan enam pedang ilahi membentuk susunan pedang, tergantung di atas kepalanya, dan bergerak maju sepanjang jalan, menyapu semua hal sengit dalam domain darah. Jika Anda bertemu mayat, bunuh mayat, jika Anda bertemu hantu, bunuh hantu. Berlari sepanjang jalan untuk membunuh masa lalu. Mu Lingki bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa perbedaan antara asal-usul langit dan bumi dan dunia luar? Ikutlah denganku. Zhang Ruo Chen memiliki banyak pengalaman dengan wanita seperti Sang Feng Tian yang sombong dan arogan, jadi dia tidak bisa mentolerirnya begitu saja. Setelah beberapa saat, di ujung medan darah, sebuah tebing muncul di depan. Di sini seperti garis pemisah yang jelas, membagi dunia menjadi merah darah di satu sisi dan hitam di sisi lain. Air terjun hitam, mengalir dalam kehampaan, mengandung kekuatan aneh yang melahap semua hal di dunia. Semua serangga pemakan dewa berkumpul di tepi tebing, memeriksa otak mereka, dan mengeluarkan suara mencicit. Mu Lingki berdiri di belakang salah satu serangga pemakan dewa, datang ke sini, berjalan ke tanah, melirik ke dasar tebing, dan berkata, ini sangat akrab. Wajah Zhang Ruochen sangat serius, dan dia berkata, Feng Tian tidak apakah kamu pernah ke Abyss of Darkness. Maksudmu, nafas ini memiliki asal yang sama dengan Abyss of Darkness. Sebuah warna aneh akhirnya muncul di mata tak tergoyahkan Mu Lingki. Ada beberapa kesamaan, tetapi mereka sangat berbeda. Dan suasana yang berbeda itu, sebenarnya alis Zhang Ruochen sudah berkerut menjadi kata-kata. Mu Lingki berkata dengan dingin, aku paling membenci kata-kata orang lain hari ini dan hanya berbicara setengahnya. Apakah kamu masih tahu? Bukankah Anda sendiri orang yang seperti itu? Zhang Ruochen tidak ingin membuatnya kesal, dan berkata langsung aura yang berbeda dari jurang kegelapan sangat mirip dengan Kuil Yuchen di Singhuantian. Yang paling penting adalah mayat yang terkubur di bawah Kuil Yuchen juga akan muncul. Tanda-tanda mutasi, apakah ada hubungan di antara mereka? Jika Anda ingin tahu jawabannya, lompat saja dari sini. Mu Lingki merentangkan tangannya dan jatuh seperti kupu-kupu putih, jatuh lurus ke bawah tebing, melihat ke bawah, seperti dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli jika ada bahaya di bawah tebing. Zhang Ruochen selalu cemburu pada jurang kegelapan. Tapi sekarang, tidak ada retret untuk dibicarakan. Dia menyingkirkan serangga pemakan dewa, melompat dari tebing, dan menghadapi kegelapan. Jurang tampaknya benar-benar tidak ada habisnya, dan semakin dalam jatuh, semakin gelap auranya. Satu demi satu kekuatan aneh dan tak terduga menekannya dari segala arah, dan tubuh Zhang Ruochen secara alami dapat menanggungnya, tetapi Mu Lingki belum melangkah ke alam dewa. Retak, ada sedikit suara remuk tulang dari tubuhnya. Zhang Ruochen tahu betul bahwa tidak peduli seberapa tak tertahankan Feng Tian. Dia pasti tidak akan meminta bantuan. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mendekati masa lalu dan melepaskan diagram Tai Chi Yin yang untuk menutupinya. Tekanan meredah, tulang-tulang yang patah di tubuh berangsur-angsur pulih, dan wajah pucat Mu Lingki berangsur-angsur berubah menjadi berdarah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan tenang menerima perlindungan Zhang Ruochen. Jatuh seperti ini, saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai dasar jurang. Saya harus menggunakan ruang untuk bergerak. Ruang di sini cukup rumit. Pegang lengan saya untuk mencegahnya tersapu oleh ruang yang bergejolak. Kata Zhang Ruochen. Wajah batu giyok Mu Lingki dingin dan tidak bergerak. Dia belum pernah mengalami angin dan ombak besar di dunia, itu hanya aliran turbulen di ruang angkasa belaka. Zhang Ruochen tahu bahwa Feng Tian berdiri di puncak alam semesta dan tidak akan peduli dengan bahaya ini, tetapi dia harus memperhitungkan keselamatan Mu Lingki, sehingga diagram Tai Chi Yin yang menjadi jauh lebih solid. Wow, ruang bergetar, dan keduanya menghilang di tempat. Itu berkedip untuk sementara waktu, dan itu muncul ribuan mil di bawah. Wow, ruang bergeser lagi. Seperti ini, kepergeseran ruang ke sembilan, kecelakaan benar-benar terjadi. Energi gelap yang kejam mengalir masuk, disertai dengan aliran ruang yang bergejolak, dan berdampak pada mereka. Di sini, basis budidaya Zhang Ruochen sangat ditekan, dan turbulensi luar angkasa kuat, seperti pedang yang menebas dan mengalir seperti sungai galaksi. Turbulensi spasial menembus peta Tai Chi Yin yang dan bergegas ke arah mereka. Di tempat seperti itu, para dewa terlibat, dan ada bahaya jatuh. Wajah Zhang Ruochen sedikit berubah, dan ketika dia hendak meraih pergelangan tangan Mu Lingki, dia menemukan bahwa lengannya kencang dan dia sudah meraihnya. Kamu adalah keturunan Sumi, dan kamu adalah penguasa ruang dan waktu. Tidak bisakah kamu menangani ini? Nada bicara Mu Lingki penuh dengan kebencian, jelas tidak puas dengan kinerja Zhang Ruochen. Dewa yang bermartabat, dengan pencapaian spasial yang luar biasa, tidak dapat melindunginya. Zhang Ruochen terdiam, dia telah mengingatkannya sebelumnya, tetapi dia ingin menjadi sombong. Sekarang salahnya, tanpa banyak bicara, Zhang Ruochen melepaskan kekuatan mentalnya, menganyamnya menjadi jaring, membungkus mereka berdua dengan erat, dan secara paksa menerobos energi gelap dan turbulensi ruang angkasa. Lanjutkan ke bawah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhang Ruochen tiba-tiba berhenti, melihat ke bawah, dan melepaskan ribuan bintang dari tubuhnya, menerangi kegelapan dengan cahaya kebenaran yang memancar dari bintang-bintang. Dalam kegelapan di bawah, zona pecah ruang muncul. Satu demi satu celah ruang angkasa, yang terpendek adalah ribuan mil. Yang terpanjang, telah terbelah hingga ke ujung lapang pandang. Ruang terus-menerus menutup dan membelah, disertai dengan lampu listrik hitam dan guntur yang kacau. Aturan langit dan bumi di sini benar-benar berbeda dari alam Kunlun, dan tidak ada hubungannya sama sekali. Tampaknya berada di alam semesta lain dan tidak dapat melihat batas-batas ruang. Kekacauan, kegelapan, tidak diketahui, depresi, kekosongan. Zhang Ruochen mengerutkan kening, dan berkata, memang ada banyak misteri yang tidak dapat dipahami di dunia, di luar alam Kunlun, atau di dunia kosong di dekat alam Kunlun, tidak ada yang bisa mengamatinya. Tempat seperti itu, jelas ada di dunia Kunlun, tetapi tidak di dunia Kunlun. Apakah ada dunia ketiga di alam semesta di luar dunia nyata dan dunia kosong? Mu Lingqi melepaskan tangan Giyok yang meraih lengan Zhang Ruochen, menginjak kehampaan, dan berkata, dunia tempat tinggal time Changhe, dunia tempat tinggal lihentian, dan bahkan bagian dari lembah sungai santu dapat dikatakan sebagai dunia ketiga. Mereka benar-benar ada, tetapi mereka tidak ada di dunia nyata. Tidak ada jejak mereka di dunia ketiadaan. Tapi mereka ada di mana-mana. Alam Kunlun adalah dunia abadi yang telah lahir sejak zaman kuno. Ada beberapa hal yang tidak dapat dipercaya di dunia pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, yang normal. Pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur dapat menghancurkan dan menciptakan. Bahkan dunia tingkat dewa mereka dapat berevolusi menjadi dunia ketiga, terlepas dari kenyataan dan ketiadaan. Dunia tingkat dewa dari pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, legenda bisa menjadi abadi. Beberapa dengan jatuhnya leluhur, dunia tingkat dewa berubah menjadi tanah dewa, dan langsung bergabung dengan dunia besar, membuat dunia besar menjadi genap, lebih luasnya, keturunan Fuse. Beberapa dunia alam dewa leluhur ditinggalkan di tempat yang tidak diketahui dan menjadi dunia independen. Sebagian besar tempat tak terhitung di alam Kunlun terkait dengan pembangkit tenaga leluhur. Kekuatan kegelapan dan kehampaan di sini adalah kekerasan, mencapai titik di mana ruang tak tertahankan. Ini seharusnya menjadi tempat yang menarik. Jika hanya kekuatan ketiadaan merobek ruang, Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa melewati zona pecah ruang di bawah ini harus memasuki ruang angkasa. Namun, kegelapan dan ketiadaan muncul pada saat yang sama, yang tampaknya cukup aneh. Tanpa perintah Zhang Ruocen, Mu Lingqi meraih lengannya lagi, posturnya sangat lembut, tetapi matanya sangat dingin. Wow, keduanya memasuki zona patahan ruang angkasa, dan tiba-tiba, kekuatan nihilistik yang keras, energi gelap, dan turbulensi spasial mengalir seperti lautan yang luar biasa, meremas ke dalam. Tubuh Zhang Ruocen penuh energi, dan kekuatan Dewa Agung pecah, bertarung melawan ketiga kekuatan ini. Setelah beberapa saat, turbulensi spasial menghilang, dan seluruh dunia menjadi sangat sunyi. Ini seperti jatuh ke kolam yang dalam tiba-tiba dari air terjun. Keduanya jatuh ke tanah, dan tiba-tiba, kekuatan gelap dengan phagocytosis yang kuat bangkit dari tanah dan menyebar di sepanjang kaki mereka. Wow, Zhang Ruocen menanam pohon bodi di tanah, cahaya buda bersinar, dan kegelapan hilang. Di tanah, tanah hitam, lapisan cahaya kemasan muncul. Seluruh tubuh mu lingki jatuh ke tubuh Zhang Ruocen, seolah-olah sepuluh jarinya akan terperangkap dalam daging dan darah lengannya, diamenahannya, dan masih tidak mengatakan apa-apa. Zhang Ruocen melihat kakinya, kekuatan gelap menyerbu, dagingnya nekrotik, menjadi layu, dan masih menyebar ke atas. Di tempat yang aneh, sage tertinggi menjadi sangat rentan. Gangguan apapun dapat membunuhnya. Zhang Ruocen segera mengangkatnya dan meletakkannya di bawah pohon limau. Wow, Zhang Ruocen mengerahkan kekuatan cahaya di tubuhnya, menekannya di kakinya, dan berkata, ini mengerikan di sini. Apa yang disebut tanah sebenarnya adalah materi gelap yang dipadatkan. Tubuhmu bukan dewa, dan itu bisa pegang kekuatan yang begitu kuat. Zhang Ruocen mendonga dan bertemu dengan mata acuh tak acuh mu lingki, merasa bahwa keduanya terlalu ambigu saat ini, jadi dia berkata, jika senior Fengtian berpikir junior telah menyinggungmu, tolong tanyakan juga jiwa itu tertutup dan biarkan kesadaran lingki mendominasi tubuh ini. Mu lingki mengabaikannya dan memalingkan muka untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Zhang Ruocen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia sudah jatuh ke dalam keadaan putus asa, dan dia telah membawa surga dengan sangat baik, tidak ada orang lain di sana. Jika bukan karena mengkhawatirkan keselamatan lingki, Zhang Ruocen akan terlalu malas untuk melayaninya. Dia tidak punya sepatu dan berterbuka kaki. Telapak tangan Zhang Ruocen, di sepanjang kaki, menekan ke telapak kakinya. Pancaran cahaya itu seperti benang, di sepanjang punggung kaki, menyebar ke betis dan paha, menembus kulit dan daging dan darah. Kekuatan cahaya dan kegelapan, satu hangat dan satu dingin, saling memusnahkan, membentuk sensasi kesemutan yang tak tertahankan. Pada awalnya, Mulingki memiliki ekspresi alami, tetapi secara bertahap, alisnya menegang, giginya terkatup, dan bibirnya ditekan dalam-dalam. Pada akhirnya, wajah cantik yang sebersih batu giok itu akhirnya berkerut menjadi bola, seperti sanggul. Ketika kekuatan gelap disingkirkan, dia sudah menutup matanya, membenamkan kepalanya untuk menyembunyikan ekspresinya, meletakkan kakinya di Zhang Ruocen, dan berteriak, pergi. Zhang Ruocen meraih kaki batu giok yang ditendang, lalu meletakkannya, melangkah ke samping, membelakanginya. Setelah beberapa lama, Mulingki perlahan berdiri dan menggerakkan meridian kakinya, nada suaranya sangat tegas sial, aku akan membantunya untuk selamat dari bencana ilahi sekarang, selama dia melangkah ke alam para dewa, di bawah pemeliharaan kekuatan hari ini, tubuh fisik terikat untuk melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari, dan tidak perlu dibatasi seperti sekarang. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat menggunakan beberapa kekuatanmu hari ini. Zhang Ruocen, lindungi hukum untukku. Zhang Ruocen tidak menyetujui pendekatannya dan berkata kami baru saja tiba di sini, dan inilah kami. Saya tidak mengerti sama sekali. Pada saat ini, jika kamu akan memprovokasi sesuatu yang kejam, bukankah kamu akan menggali kuburanmu sendiri? Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu hari ini. Kamu Zhang Ruocen memiliki kekuatan dari Dewa Agung Taiksu, jadi aku tidak bisa menghadapi bahaya ini. Apa gunanya bertanya padamu? Setelah menderita beberapa kerugian, dia harus bergantung pada Zhang Ruocen, yang membuat Feng Tian marah, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mu Ling berharap untuk selamat dari bencana terlepas dari segalanya. Kekasih kecilmu ini, dengan bantuanmu dan Qi Xing Tian, memiliki dasar yang baik, terutama sumber suci kedua, sumber suci jalan ajaib, yang memiliki sedikit makna. Menurut spekulasi hari ini, bencana ilahinya seharusnya iblis. Kalpa, di dalam, itu adalah konfrontasi antara iblis dalam dan rasionalitas. Di luar, itu adalah pembakaran daging oleh api iblis. Mulingki tidak bisa tidak berkata, dan langsung menerobos alam di bawah pohon bodi. Sulit bagi biksu lain untuk memprediksi bencana apa yang akan terjadi, tetapi Feng Tian ada, dan semuanya telah mampu menembus asalnya. Apa yang ganas bagi sage tertinggi, dia telah menguraikan berbagai tindakan pencegahan. Namun, strategi coping semacam ini hanya dapat dipahami, dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Faktanya, setiap kekuatan besar memiliki pengalaman melampaui dewa yang ditinggalkan oleh orang bijak, tetapi sudah sangat luar biasa untuk dapat memahami pengalaman ini dan menerapkannya hingga 10% atau 20%. Hari ini, Feng Tian dan Mulingki hampir satu jiwa, dan mereka tidak perlu memberitahu Mulingki bagaimana mengatasi malapetaka, mereka sepenuhnya dapat membantunya mengatasi malapetaka. Karena alasan inilah meskipun Zhang Ruochen keberatan dengan tindakannya yang begitu gegabuh, dia masih menerimanya. Karena ini adalah hal yang hebat bagi Mulingki. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Zhang Ruochen adalah, apakah Shen Jie akan merasakan Feng Tian. Namun, Feng Tian tidak boleh bercanda tentang hidupnya sendiri, dan dia harus memiliki tindakan balasan. Mulingki berdiri di bawah pohon limau, matanya tertutup rapat, posturnya lurus seperti pedang, dan tanda phoenix merah berkedip di antara alisnya. Saya tidak tahu apakah itu sudah mulai melintasi malapetaka iblis hati. Zhang Ruochen mengaktifkan mata kebenaran dan melihat sekeliling. Namun, kegelapan yang luar biasa menghalangi garis pandang dan hanya bisa melihat area beberapa ribu meter. Ini karena bantuan cahaya Buddha pohon bodi. 3200.